Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya suara saya juga oke suara saya jelas ya baik pagi hari ini kita akan mulai dengan presentasi kelompok ya saya udah buat urutan dibisa dilihat di WA grupnya urutan pertama kelompok 7 terus keduanya nanti kelompok 4 lalu ketiganya kelompok 2 nanti yang keempat kelompok 5 dan yang kelima kelompok 3 terakhir yang keenam dan kelompok 6 ini baru ada enam file yang masuk ke saya dan urutannya berdasarkan file yang masuk duluan ya jadi eh yang kelompok pertama itu kelompok 7 ya apa anggotanya Rahman sama Siti Nurhatifah Siti Nurhatifah nya udah ada belum Pak Rahman sudah ada Siti Nurhatifah sudah ada ya ada Pak oke ya silahkan di share screen aja langsung ke bab tiganya yang di di use case bisa langsung dimulai ya oke silahkan dibuka dulu dan di share screen ya Pak sebentar Pak ya silahkan Pak izin share screen ya ya silahkan udah dibuka kok izin mulai presentasi apa ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan lanjutan dari pemaparan yang UTS kemarin tentang kursus online full stock web developer kita mulai dari web 3 pemodelan sistem kita langsung ke use case diagram pertama pada case registrasi ini di pegang oleh dua aktor yaitu peserta dan admin lalu pada case langganan ini sama seperti sebelumnya oleh dua aktor yaitu peserta dan admin namun ini harus termasuk untuk include login jadi sebelum langganan ini kita harus sudah login terlebih dahulu lalu selanjutnya pada pilih materi disini hanya oleh peserta saja tetapi tetap harus include login lalu selanjutnya pada pilih video pembelajaran oleh peserta include login lalu selanjutnya untuk progres oleh dua aktor yaitu peserta dan admin include login juga lalu pada final of final project selanjutnya oleh peserta oleh peserta oleh peserta include login lalu ini ada extendnya atau kelebarannya yaitu menjadi sertifikasi yang sertifikasi ini oleh aktor admin lalu terakhir ada logout di oleh aktor peserta dan admin tapi tetap include selanjutnya oleh login selanjutnya untuk skenario diagram pada use case 1 nama use case-nya registrasi aktornya yaitu peserta dan admin deskripsinya aktor dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password rekondisi dan postkondisinya bisa dilihat di dahulu lalu untuk alurnya peserta dan admin membuka halaman registrasi pada sistemnya sistem menampilkan form registrasi dilanjut pada peserta dan admin mengisi form registrasi username dan lain-lain lalu klik tombol registrasi pada sistem validasi form yang telah diisi dan email peserta jika tidak sesuai dan email tidak aktif maka registrasi gagal lalu selanjutnya pada use case kedua selama use case-nya adalah login aktornya ada peserta dan admin deskripsinya aktor dapat membuka langganan untuk bisa berlangganan khusus ini rekondisi dan postkondisinya bisa dilihat dan alurnya adalah yang pertama peserta dan admin peserta membuka halaman langganan lalu pada sistem sistem menampilkan halaman login yang ketiga input apa menginputkan username dan password lalu klik tombol login lalu validasi username dan password jika tidak sesuai kembali ke halaman login selanjutnya pada use case ketiga nama nyelangganan aktornya ada peserta dan admin deskripsinya aktor dapat membuka login untuk menampilkan halaman kursus online pada alurnya yang pertama peserta membuka halaman langganan sistem menampilkan halaman langganan kembali ke peserta dan admin mengisi form pendaftaran klik tombol berlangganan lalu pada sistem validasi form pendaftaran dilanjutkan admin memberikan notifikasi alur pembayaran lalu sistem menampilkan status pembayaran selanjutnya use case keempat nama use case nya adalah pilih materi aktornya ada peserta untuk alurnya peserta membuka halaman materi lalu sistem menampilkan halaman materi lalu peserta memilih materi yang akan di download klik tombol download lalu sistem mendownload materi yang telah dipilih peserta selanjutnya pada case lima nama use case nya adalah pilih video pembelajaran aktornya ada peserta yang pertama peserta membuka halaman video pembelajaran lalu sistem menampilkan halaman video pembelajaran lalu memilih video pembelajaran lalu klik tombol tonton dan sistem menampilkan video pembelajaran dipilih oleh peserta ini sama seperti sebelumnya lalu selanjutnya pada case enam progres aktornya ada peserta dan admin peserta dan admin peserta membuka halaman kursus lalu sistem menampilkan halaman kursus lalu peserta memulai evaluasi pembelajaran lalu menyelesaikan tiap pembelajaran lalu admin menilai progres peserta dan sistem mendapatkan kenaikan progres belajar yang ketujuh untuk use case final project aktornya ada peserta dan pengajar pertama dari pengajar pengajar memberikan final project lalu peserta melaksanakan project dan pengajar juga menilai final project dan lulus tidak hanya peserta itu juga ada di pengajar selanjutnya pada case delapan sertifikasi aktornya ada peserta dan admin pertama sistem mengkalkulasi progres dan hasil final project yang kedua peserta mengecek apakah lulus atau tidak sistem memberikan hasil jika lulus peserta mendapatkan sertifikat jika tidak lulus peserta mengulangi final project lalu yang kesembilan logout aktornya ada peserta dan admin pertama peserta admin ke halaman akun lalu sistem memberikan halaman akun tiga peserta admin menekan tombol logout empat sistem mengganti status akun menjadi logout ya selanjutnya ada aktifisi diagram yang pertama itu ada registrasi disini aktornya ada tiga ada user sistem dan admin nah untuk pertama-tama user itu input data pendaftaran kemudian user klik tombol simpan lalu sistem akan menyimpan databasenya dan admin itu akan mendapatkan notifikasi pendaftaran kemudian admin akan melakukan residen yaitu menyetujui atau ditolak lalu setelah selesai kemudian akan user akan mendapatkan notifikasi pendaftaran selanjutnya ada login peserta untuk yang peserta peserta itu akan mengikutkan username dan password kemudian sistem akan memvalidasi peserta jika username dan passwordnya benar maka sistem akan menampilkan homepage peserta tapi ketika username dan passwordnya salah maka akan kembali lagi ke input username dan password selanjutnya untuk admin admin mengikutkan username dan password kemudian sistem akan memvalidasi admin ketika yang di inputkan tadinya benar maka sistem akan menampilkan homepage admin dan jika salah sistem akan mengembalikan lagi ke input username dan password selanjutnya ada berlangganan peserta itu pilih paket berlangganan kemudian peserta mengklik langganan kemudian sistem akan menyimpan database-nya kemudian admin memproses meng-acc langganan tadi lalu admin akan mengecek status pembayaran jika telah selesai maka peserta akan di ke menu homepage langganan kemudian ada pilih materi peserta membuka halaman materi dan sistem menampilkan halaman materi kemudian peserta itu bisa meng-inputkan nama materi kemudian klik cari dan sistem akan mencari pada database-nya jika materinya ada maka sistem akan mendownload materi dan jika materinya tidak ada maka akan kembali lagi ke input nama materi kemudian untuk pilih video pembelajaran peserta bisa membuka video pembelajaran lalu sistem akan menampilkan halaman video nah kemudian peserta akan mengikuti nama materi karena judul videonya itu sesuai dengan nama materinya kemudian peserta akan harus mengklik tombol cari dan sistem akan mencari pada database jika materinya ada maka sistem akan menampilkan video pembelajaran dan jika tidak maka akan dikembalikan lagi ke input nama materi selanjutnya ada progres peserta itu harus menyelesaikan pembelajaran kemudian peserta bisa mengecek progresnya dan lalu sistem akan mengecek database dan admin akan mengecek status akun peserta terus admin akan menilai progres peserta dan sistem akan menampilkan progres dari peserta kemudian ada final project peserta bisa menyelesaikan kursus kemudian peserta bisa cek final project lalu sistem akan mengecek status akun dari peserta jika akunnya memenuhi maka peserta bisa langsung memulai proyek jika tidak maka peserta harus menyelesaikan kursus terlebih dahulu kemudian ada sertifikasi faktornya ada admin dan sistem admin melihat daftar peserta lalu admin akan melihat sistem akan menampilkan peserta kemudian admin admin akan mengecek selesai pengguna yang memenuhi dan admin akan memberikan data sertifikasi kemudian sistem akan menyimpan ke database sertifikasi lalu kemudian ada logout untuk peserta peserta membuka menu dashboard lalu peserta bisa memilih logout di menu dashboard tadi lalu sistem akan memproses logout dan ketika berhasil sistem akan menampilkan halaman utama untuk admin admin bisa membuka menu dashboard kemudian pilih logout di menu dashboard tadi lalu akan memproses logout dan setelah berhasil akan menampilkan halaman utama lalu selanjutnya ya untuk diagram sequence pertama pada registrasi terdapat aktor peserta dan admin pertama aktor peserta menginputkan data registrasi dan klik registrasi pada bonderi form registrasi lalu notifikasi pendaftaran sampai kepada admin lalu input form registrasi pada kontrol perregistrasi perregistrasi lalu registrasi sukses akan masuk ke entitas akun selanjutnya pada login pada aktor peserta serta buka form login pada bonderi form login lalu input username dan password lakukan validasi peserta pada kontrol login proses lalu cek login menampilkan username password salah ke peserta jika salah lalu lalu menampilkan home page lalu selanjutnya pada admin admin buka form login ke bonderi form login lalu input username dan password validasi admin pada kontrol login proses lalu cek loginnya kembali ke admin ketika menampilkan apa ketika salah yaitu nampilkan username dan password salah lalu lanjut ke bonderi home page jika benar menampilkan home page lalu selanjutnya pada berlangganan aktor peserta memilih kursus dan klik berlangganan pada bonderi form melangganan lalu notifikasi pelanggan akan ke admin lalu cek status pembayaran pada kontrol proses pelangganan lalu lihat paket pada entitas database peserta selanjutnya pada pilih materi aktor peserta membuka halaman pada bonderi bag materi lalu input nama materi masih pada bonderi form materi lalu melakukan validasi pada kontrol database materi ketika tidak tersedia akan kembali ke bonderi form materi jika tersedia akan mendownload pada entitas materi selanjutnya selanjutnya pada video pembelajaran aktor peserta kita membuka halaman pada bonderi video lalu input nama materi pada form video lalu melakukan validasi inputan pada kontrol database video ketika tidak tersedia akan kembali ke bonderi form video lalu jika tersedia akan menampilkan video pembelajaran pada entitas video pembelajaran oke cukup sudah mewakili ya penjelasan tentang sekuensnya sekarang langsung aja ke kelas diagram ya ya selanjutnya ada kelas diagram nah jadi ada satu peserta bisa menyelesaikan satu final project kemudian satu peserta bisa memilih satu dan dan lebih dari lebih dari satu materi untuk peserta bisa menyelesaikan satu progress peserta juga bisa satu peserta bisa menggunakan satu login dan kemudian peserta satu peserta bisa menonton satu atau lebih video pembelajaran satu peserta bisa memiliki satu langganan nah untuk satu admin bisa melakukan satu login dan satu admin bisa menilai satu dan lebih satu atau lebih sertifikasi kemudian satu admin juga bisa menilai satu atau lebih progress dan satu admin bisa mengurus satu atau lebih dari berlangganan mungkin mungkin segitu aja dari presentasi dari kelompok 7 Pak dikembangkan lagi ke Bapak baik terima kasih ya penjelasannya sudah cukup baik sudah lancar sekali cuma ada beberapa yang harus kita bahas dan kita koreksi ya nanti hasil koreksinya bisa dibuat lagi dan nanti dikumpulkan di pas waktu jadwal UAS di simak waktu digital oke yang pertama nih saya coba share screen dulu ya yang itu di close aja ya oke yang pertama itu saya akan mengomentari yang di ini apa namanya nah ini ya sequence login login satu ini nanti berhubungannya dengan yang ini eh apa tadi tuh ada yang dua juga nah ini ya log out ya log out sementara di atas juga ada login yang dua ya nah oke login nah kalau login kan disini ada dua aktor ya ada dua ada dua aktor peserta dan admin gitu nah kalau kejadian seperti ini sebaiknya dipisah aja karena peserta dan admin itu tidak ada hubungannya gitu ya maksudnya tidak berhubungan secara langsung baik secara sistem atau secara ber apa namanya berinteraksi gitu ya nah jadi sebaiknya ini dipisah aja jadi login admin dan login peserta itu satu sehingga yang dibawahnya juga yang log outnya juga sama gitu ya nah dia bisa disatukan kalau misalnya ada dua aktor disatukan itu kalau memang ada interaksi gitu ya nah seperti ini ya seperti registrasikan ini ada interaksi user sistem terus ada admin interaksi antara admin dan usernya ada sistemnya ada sementara kalau login itu benar-benar lepas gitu lepas antara admin dia punya sendiri peserta juga punya sendiri nah jadi paling revisinya ini dipisah aja tapi sudah betul alurnya ya alurnya sudah betul tinggal dipisah aja jadi ini mungkin jadi login admin dan login peserta lalu sama untuk log outnya juga karena ada dua yang terpisah nah ini berpengaruhnya ketika membuat sekuens ya nah di sekuensnya kan sekuens itu kan ini ya apa namanya timeline kan sekuens itu timeline jadi kalau yang vertikal itu menandakan waktu gitu sementara yang ke samping itu menandakan si proses-prosesnya saja nah proses yang terjadi kalau digambarkannya seperti ini dua digabungkan berarti admin baru bisa login ketika user sudah selesai loginnya dia nggak akan bisa login sebelum si usernya masuk nah jadi akan menghasilkan dua apa menghasilkan keterangan yang abigu padahal admin itu sebenarnya bisa login kapan aja nah jadi sama untuk login sebaiknya dipisah aja admin dan peserta karena memang tidak ada interaksi antara admin dan peserta seperti itu ya oke bisa paham paham Mbak ya oke lalu paham Mbak nah ya selanjutnya ke ini apa ini kan timeline ya timeline itu menandakan si pesertanya tetap on tetap aktif gitu ya tetap aktif di depan komputer nih ya nah kalau ini sih sudah ya memang dia ketika login udah selanjutnya gimana sistem bisa ditinggalin ya tinggal nunggu gitu nah disini nah yang ini ya misalnya ini kan dia sampai sini nih sampai sini aja nih ya seperti pilih materi dia buka halaman terus input materinya validasi input tersedia ya nampilkan buku dari form materi nah tapi disini usernya udah nggak ada gitu udah nggak bisa tampil ya nah baga baiknya ini kalau memang sudah menampilkan disini usernya tetap sejajar disini timelinenya karena dia bisa melihat materi yang ditampilkan kalau sampai sini ini kan nggak ini ya nggak ngeliat gitu materinya ditampilkan tapi usernya udah nggak ada gitu nah jadi itu juga diperhatikan timelinenya sama seperti ini juga ya video ya otomatis dia harus sampai sini nih sampai video gitu sejajar jadi ketika pemutaran video dia masih ada gitu kalau ini kan menandakan aktif tidak aktifnya kalau udah titik-titik ini berarti dia nggak aktif udah nggak ada gitu ya oke bisa dipahami bisa Pak bisa ya oke nah itu bagus ya tapi secara segaris besar udah bagus semua ya ininya pemaparannya udah lancar nah lalu sekarang ke kelas diagram nah kelas diagram menggambarkan hubungan antarkelas antarkelas yang akan dibuat dan kelas tersebut bisa menghasilkan sebuah objek oke nah disini kelas ini bisa berupa form atau bisa berupa tabel ya gitu nanti si apa namanya form itu kan biasanya terdekatnya dengan tabel gitu nah sehingga disini kita harus lihat aksi-aksinya seperti final project ya satu peserta dia bisa mengikuti semua satu final project oke untuk final project yang sama nah terus sertifikasi juga satu sertifikasi itu oleh admin ya login oke satu ke satu oke login terus video pembelajaran satu peserta kebanyak biasa melakukan banyak video pembayaran oke satu materi oke progress ya dia melihat progressnya bisa berlangganan nah disini apakah aturannya peserta itu hanya bisa berlangganan satu paket artinya misalnya kalau paketnya sudah selesai apakah dia bisa berlangganan lagi atau tidak misalnya dengan paket yang lain paketnya cuma satu jika misalnya itu untuk berlangganan jadi kayak si peserta harus menyelesaikan pelangganan terlebih dahulu gitu pak jadi sebelum pelangganan itu selesai maka peserta gak bisa mengikuti langganan yang lain gitu gimana pak nah tapi kalau misalnya sudah selesai dia bisa ikut berlangganan yang lain juga dengan paket yang lain bisa pak nah itu kalau secara database itu hubungannya jangan satu ke satu karena kalau dibikin satu ke satu itu kekunci nanti jadi si pesertanya dia gak bisa berlangganan yang lain walaupun statusnya sudah selesai gitu dan jadi disini peserta harusnya tetap ya satu nah di berlangganannya banyak ya dia berlangganannya satu sampai ke banyak nah karena nanti ada rules kan ada rulesnya ya yang dijelaskan di kebutuhan non fungsional tuh yang di bab dua nah itu bisa dijelaskan di sana gitu lalu untuk final project nah final project ini kan sebetulnya nempelnya itu ke pelangganan kan ya proyek yang berlangganan kan bener gak iya pak bener kan nah berarti kan si peserta ini dia karena final project itu sebetulnya kalau-kalau dibikin hubungannya peserta ke final project dia bakal terpisah si final projectnya dengan langganannya sementara si final project itu kan ngambilnya dari berlangganan ya gitu nah artinya senternya tuh langganan sih sebetulnya nah berarti hubungannya dari si apa namanya dari si final project ini bukan ke peserta tapi kesini ke langganan jadi satu langganan itu cuma satu final project gitu kebayang gak jadi gak ada gak ada garis nih dari si peserta ke final project secara langsung jadi garisnya itu di di perantarai oleh si ini kelas berlangganan dulu gitu kebayang gak logikanya iya pak kebayang gak kebayang ya mbak iya pak ya kalau misalnya kan final project itu diberikannya sama ke materi ya pak berarti kan gak termasuk ke berlangganan pak berlangganan itu kan mulai ini ya kan paket video paket pembelajaran ya kan jadi kan peserta nih kan registrasi dia langsung milih kan milih mau ngambil pembelajaran yang mana kan nah itu dicatatnya kan di berlangganan kan bener gak dicatatnya kan di berlangganan awal mula dia belum ikut ini gitu belum ikut apa namanya kursusnya gitu kan yang pertama kali dipilih kan bener gak berlangganan dulu iya pak jadi kan berlangganan itu kayak cuma masa waktunya aja gitu pak iya masa waktunya kan selama masa waktu itu dia bisa dapet fasilitas video materi gitu kan ya iya pak sebenernya kan ya lalu nanti di akhir dia bakal dapet final project sama sertifikasi bener kan iya nah berarti senternya adalah di berlangganan senternya awalnya nah jadi si peserta itu satu kebanyak ke berlangganan nah baru si berlangganan itu dia akan ke video pembelajaran gitu ya ke apa ke progres progres gitu ah kalau progres ke peserta bener progres peserta tapi kalau kayak video pembelajaran itu ke berlangganan materi juga masuknya ke berlangganan dan final project ke berlangganan gitu ya nah kecuali sertifikasi ya sertifikasi oleh eh oleh ini nih oleh admin oke lah bisa seperti itu ini oleh admin satu admin bisa mengurusi beberapa sertifikasi tapi sumber-sumber sertifikasinya kan harusnya dari peserta ya bener nggak kebayang nggak gimana pak sumber sertifikasinya kan dari peserta kan ya nah ini sebabnya saya bikin a note bisa nggak ya nah kelihatan kan notenya ya nah jadi ini nah ini final project ya final project itu dia ke sini ke apa nah ke ini ke berlangganan gitu terus karena berpengaruh ke berlangganan gitu ya kalau video pembelajaran juga sama dia ngaitnya kesini ke ke video pembelajaran nah ini kesini gitu terus yang sertifikasi dia kesini gitu materi dia kesini ini sehingga si peserta mau mengakses materi mau mengakses eh video pembelajaran mau mengakses final dia harus mengakses si eh kunci ininya dulu paketnya dulu kan nah bener nggak logikanya jadi senternya berlangganan pak jadi dia akan baru bisa mengakses si video itu ketika dia harus mengambil data si berlangganan dulu gitu nah sehingga si video pembelajaran ini yang ini ya nah ini nggak bisa diakses langsung ini juga materi tidak bisa diakses langsung jadi dia harus kesini dulu kan dia harus kesini dulu ke berlangganan baru dia kesana dan ininya pun satu ke banyak gitu ya satu titik-titik gitu ya nah hingga lah gitu nah gitu nah itu aja sih ya kelas diagram memang sedi apa ya logikanya memang harus jalan sih disini ya karena kalau misalnya dia dia langsung kesini gitu kan langsung ke peserta dia bisa melakukan final project materi tanpa harus ada validasi perlangganan dulu gitu kalau kayak gini kan dia ngikut gitu ngikut ke perlangganan dia ngikut ke video ngikut ke materi kan ya ngikut ke sertifikasi nah seperti itu ya kebayang kan ini perbaikannya ya pak oke nah disini nanti satu satu materi nah disini satu paket perlangganan banyak nggak materinya banyak kan ya karena kan banyak pertemuan nah berarti kan gampang kan tinggal ini ini satu yang ininya banyak gitu kan ya satu ke banyak gitu ya pakai titik-titik tadi terus sama ya video juga kan gitu ya satu berlangganan berarti dia akan banyak videonya nah final project itu cuma satu kan ya berarti satu ke satu kalau disini iya pak nah udah kayak gitu aja paling ya oke bisa ya ini kan di record juga nanti bisa dilihat ya hasil rekamannya yang perbaikan seperti ini oke ada pertanyaan untuk koreksinya apa ada pertanyaan sudah cukup pak oke cukup ya baik ya oke ya bagus ya baik terima kasih ya penampilan dari kelompok 7 baik kita langsung saja ke kelompok selanjutnya yaitu di kelompok 4 silahkan ke siapa kelompok 4 Johannes ya kalau nggak salah silahkan silahkan dipersiapkan silahkan silahkan ya di bagian ya di bagian pertama-tama selamat pagi terima kasih atas kesempatan dari untuk menjelaskan dari kelompok kami ya selamat pagi ya nah disini ada dua aktor pertama ada pendaftar lalu yang kedua admin ini sistem apa namanya sistem penerimaan mahasiswa baru nanti di use case nya dikasih nama ya nggak jangan use case aja sistem jadi ada sistem penerimaan mahasiswa baru nah kayak gitu ya ya baik pak silahkan lanjutkan pendaftar melakukan pendaftaran lalu mengisi formulir absen sebelum melihat pendaftaran lalu mengisi formulir dan absen pendaftaran harus wajib melakukan lebih dahulu lalu juga admin absen sebelum absen admin harus lebih dahulu melakukan lalu bisa melakukan koreksi jawaban nah langsung yang kedua skenario diagram akan dibelaskan oleh Miguel baik di skenario diagram nama use case nya disini ada info pendaftaran aktornya pendaftar tujuan melakukan pencetakan kartu jan lalu dipendaftar membuka alaman web PMB yang kedua klik info program studi yang ketiga klik biaya kuliah 4 klik alur pendaftaran 5 mencatat informasi penting terkait prodi yang diinginkan lalu nama use case selanjutnya yaitu mengisi formulir aktornya pendaftar tujuan mengisi formulir lalu pendaftar yang pertama membuka form login sistem menampilkan halaman login yang kedua calon mahasiswa memasukkan username dan password yang terdapat yang didapat saat membayar uang pendaftaran di bank sistem melakukan validasi lalu yang ketiga mahasiswa dapat mengakses sistem sistem menampilkan alaman data peserta calon mahasiswa memasukkan data diri berupa nomor peserta lalu nama lengkap jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir alamat asal sekolah keluarga negara dan nama ayah lalu keempat pekerjaan ayah penghasilan ayah nama ibu pekerjaan ibu penghasilan ibu pilihan satu pilihan dua sistem melakukan validasi data pendaftar tersimpan dan cetak kartu tes lalu nama use case selanjutnya itu absen aktor itu sendiri pendaftar dan admin tujuan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendataan peserta yang mengikuti tes di bagian pendaftar yang pertama membuka alamat web PMB lalu di bagian admin membarkot kartu hujan peserta lalu sistem menerima data calon yang yang selanjutnya mahasiswa yang mengikuti mengikuti tes melalui barcode scan lalu di bagian pendaftar pendaftar memasuki ruang tes lalu nama use case selanjutnya yaitu koreksi jawaban nama aktornya sendiri admin tujuan mengetahui peserta yang lulus dan tidak lulus lulus tes di bagian admin pertama ada scan lembar jawaban komputer yang kedua sistem secara otomatis mengoreksi jawaban yang ketiga sistem menampilkan hasil nilai peserta tes pada kolom tersedia yang keempat cetak nilai peserta dan siap diumumkan di papan pengumuman dan web kampus lalu kebagian aktiviti diagram aktiviti diagram info pendaftaran di bagian pendaftar membuka halaman data pendaftar baru lalu di bagian sistem menampilkan halaman data pendaftar baru lalu kembali lagi ke pendaftar klik tombol info program study lalu ke sistem lagi menampilkan info program study lalu kembali lagi ke pendaftar pendaftar klik tombol konfirmasi lalu kembali lagi ke sistem sistem menyimpan data konfirmasi lalu yang kedua aktiviti diagram mengisi formulir di bagian pendaftar masuk ke form login ke sistem menampilkan halaman login lalu kembali lagi ke pendaftar memasukkan username dan password terus jika ada kesalahan memasukkan username dan password itu bisa kembali lagi ke pendaftar gitu lalu di bagian sistem menampilkan form pendaftar lalu ke bagian pendaftar mengisi form pendaftaran jika ada kesalahan mengisi form pendaftaran input data calon tidak lengkap itu bisa kembali lagi ke mengisi formulir pendaftaran lalu yang terakhir data tersimpan dalam database lalu yang ketiga aktiviti diagram absen di bagian pendaftar membuka halaman web PMB lalu ke sistem menampilkan halaman web kembali lagi ke pendaftar memberikan kartu ujian ke bagian sistem membarcode kartu ujian peserta lalu menerima data calon lalu kembali lagi ke pendaftar memasuki ruang ujian lalu kembali lagi ke sistem menyimpan data calon lalu yang keempat aktiviti diagram koreksi jawaban di bagian admin atau pendaftar eh di bagian admin scan lembar jawaban komputer lalu ke sistem secara otomatis mengoreksi jawaban menampilkan hasil nilai peserta tes pada kolom tersedia lalu kembali lagi ke admin citak nilai peserta dan siap diumumkan di papan pengumuman dan web kampus lalu kembali lagi ke sistem menampilkan pengumuman lalu selanjutnya diteruskan oleh saudara Jok selanjutnya sequence diagram yang pertama yaitu sequence diagram bagian login dari pendaftar dari pendaftar ya pendaftar membuka sistem lalu di form registrasi akan kembali lagi menampilkan halaman login dan yang ketiga pendaftar harus mengikuti misur dan password lalu pendaftar mengklik buton login lalu form registrasi akan diterima ke lalu pendaftar admin lalu pendaftar admin lalu pendaftar admin akan mengecek jika password yang salah akan tidak akan bisa masuk lalu jika benar pendaftar admin akan login sukses dan yang kedua sequence diagram login bagian admin admin memasukkan ID password di layar login lalu admin mengecek dari sistemnya tersebut apakah benar ID passwordnya lalu di layar cek admin data admin akan disimpan jika password atau username dari admin benar lalu admin bisa langsung mengakses membuka menu utama lalu yang ketiga saya suka Instagram di pendaftaran dari pendaftar pendaftar meng-input data pendaftar lalu pendaftar langsung masuk ke pendaftar lalu pendaftar bisa langsung menambahkan data pendaftar dari kontrol pendaftar bisa langsung menyimpan data calon dari sistem calon akan data akan tersimpan lalu bisa menampilkan data yang terpendaftar lalu bisa tambah data pendaftar sequence diagram pendaftar pendaftar memasukkan data user lalu mengecek user lalu disini mengecek kelengkapan lalu membuat atau memasukkan nomor ujian lalu melihat data terus pendaftar terus pendaftar bisa melakukan penglihatan dari persyaratannya apa saja lalu pendaftar bisa melakukan logot sequence diagram pendaftar 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 memilih halaman menu utama lalu sistem akan mengarahkan ke menu utama terus pendaftar memiliki memilih menu lalu menu absen akan tampil ke pendaftar yang sudah mengakses lalu pendaftar mengikutkan ID untuk bisa masuk ke menu absensi lalu setelah mengikutkan ID absen akan keluar lalu dari menu absensi akan update dan diperbarui lalu yang dari materi tes pendaftar bisa mengelola laporan absensi pegawai logot sequence diagram koreksi jawaban petugas atau admin admin melakukan login terlebih dahulu lalu melihat menu lalu pilih menu soal ujian lalu lihat soal ujian lalu lihat isi jawaban lalu koreksi jawaban terus mengikutkan nilai lalu melakukan logot ditu Anda dari koreksi yang di sini pendaftar harus regist terlebih dahulu lalu melakukan login lalu disini ada admin admin terlebih dahulu harus login terlebih dahulu lalu pendaftar bisa mengakses informasi dari program studi lalu mendapatkan soal yang diberikan oleh admin mungkin segitu saja Pak yang bisa kelompok kami jelaskan terima kasih baik terima kasih ya bagus sekali itunya penjelasannya ya saya mulai koreksi silahkan di close screennya saya akan share screen dulu ya sudah terlihat ya ya saya akan mulai di use case nya use case dulu karena use case ini dia akan berpengaruh ke yang lain ya ke yang bawahnya oke dilihat disini use case nya tadi saya sudah disinggung di awal use case nya dikasih judul ya lalu disini ada info pendaftaran if to pendaftaran dia harus login pertanyaannya bagaimana dia bisa login kalau belum ada proses registrasi gitu ya nah itu satu terus kedua panah include nya terbalik ya jadi kalau panahnya seperti ini bukan include ini artinya kalau kayak begini dia akan artinya ya kalau misalnya ada tulisan login terus panahnya kesini berarti dia kalau mau login dia harus info pendaftaran mengisi formulir dan absen baru bisa login nah itu pengertiannya jadi terbalik ya harusnya panahnya kesini artinya kalau dia mau absen dia harus login gitu terus mengisi formulir dia harus login nah begitu juga info pendaftaran nah disini mungkin info pendaftaran mengisi formulir absen itu sudah masuk ke ranahnya si pendaftar kalau misalnya dilihat dari sistem ini tapi ada yang kurang yang kurangnya adalah bagaimana cara dia mendapatkan si proses si loginnya itu sendiri gitu kan ini sebetulnya sistem penerimaan mahasiswa baru kan ya betul tidak betul pak nah berarti menurut saya gitu ya info pendaftaran itu tidak harus login karena dia bisa mengetahui informasi kapan harus daftar begitu kan ya gelombang ke satu gelombang kedua nah tidak harus login jadi info pendaftaran itu tidak harus login seharusnya lalu ada proses registrasi nah dimana registrasi itu dia akan mendapatkan username dan password nah sehingga sebetulnya untuk mengisi formulir pun seharusnya tidak harus login gitu karena dia disitu dia akan mendapatkan username dan password nah lalu baru absent ya absent ketika ujian dia harus login dan dia akan menerima ada satu use case lagi harusnya yaitu berupa hasil ya hasil diterima atau tidaknya kebayang gak kebayang Pak kebayang ya gitu kan ya berarti yang info pendaftaran mengisi formulir itu tidak harus login karena itu memang bagian dimana dia mendapatkan username dan password lalu yang nanti login yang harus dia login itu adalah yang apa namanya absent ya absent sama satu lagi info kelulusan gitu tambahkan satu info kelulusan satu nah kemudian si admin itu oke dia bisa absent harus login ya kalau admin tapi dia juga ketika mengoreksi jawaban juga harus login kan benar gak benar Pak iya berarti kan harusnya ada panah dari login ke koreksi jadi ini saya coba kasih note lagi ya nah jadi jadi kayak gini panahnya ya gitu ya nah ini pun panahnya harusnya begini ya gitu ya oh sorry sorry ini enggak ya ini enggak ini enggak ini enggak ini enggak ada oke ini ya nah ini supaya nanti gak ambigu nah ini dihapus aja ini juga dihapus oke ya paham ya lalu nanti tambahkan satu ini lagi disini ya satu use case lagi disini dimana dia apa namanya berupa hasil gitu ya misalnya disini cek disini adalah hasil apa cek kelulusan misalnya nah cek kelulusan jadi si cek kelulusan itu memang hanya diakses dengan cara login gitu satu terus dari sini kita bikin garis putus-putus lagi ya oke bisa ya nah ini saya nggak bisa ngasih ini pokoknya isi mintinya ini garis putus-putus lagi ya nggak garis seperti ini ya itu ke si login jadi mungkin saya pakai ini aja nah seperti ini ya cuma ini ini putus-putus ya catatannya ya oke iya pak nah bisa ya ini untuk yang apa namanya use case nah otomatis yang bawahnya juga dia ngikutin nih nah ini penulisan skenario use case ini nanti diganti jangan skenario diagram tapi skenario use case itu menggambarkan hubungan antara si aktor dengan sistem tidak dengan admin ini kan aktor dengan aktor ya akhirnya nah gambarkan langkah-langkahnya mungkin bisa lihat seperti contoh yang tadi teman sebelumnya tuh yang kelompok 7 ya penggambaran tentang si skenario use case-nya jadi pendaftaran misalnya membuka halaman web terus klik info prodi lalu disini kan harusnya sistem sistem akan menampilkan informasi prodi gitu klik pembayaran biaya kuliah ini semuanya nanti berhubungan dengan sistem bukan dengan admin oke seperti itu ya lalu disini kan ada kurang nih pre-condition sama post-condition-nya belum belum ada gitu makanya nanti lihat contoh dari temannya yang tadi tuh yang kelompok 7 itu udah bagus itu bisa seperti itu gitu ya oke bisa paham ya nanti diperbaiki nah lalu terus otomatis dia akan berpengaruh ke activity diagramnya tapi secara keseluruhan penggambaran activity diagramnya sudah betul nah cuman kan karena informasinya ini kan pendaftaran buka halaman tampilkan halaman ini sudah betul menampilkan nah disini kan harus ada semacam kalau pendaftaran tuh dia harus bisa menerima informasi username dan password ya itu bisa disisipkan disini terus untuk mengisi formulir nah mengisi formulir juga sama mengisi formulir ini disini sebetulnya dia akan mendapatkan username dan password sebetulnya kalau ini kan sebetulnya ini info aja kan ya bukan pendaftar info aja kalau info gak harus login jadi gak dapet username dan password nah ini yang dapet username dan password nya udah bener disini nah jadi jangan jangan dulu masukkan username dan password ya disini karena memang dia belum dapet login nya gitu jadi dia langsung isi ke registrasi jadi registrasi nanti udah selesai baru dia akan mendapatkan kode username dan password nya untuk bisa mengakses absen nanti gitu oke kebayang ya prosesnya ya kebayang Pak ya bisa ya jadi yang tadi juga bahkan ada tambahan satu use case lagi ya yang untuk melihat nah itu tinggal ditambahkan nah sekarang kita ke sequence nah sequence nya ya ini memang kalau di visue masih kotak-kotak ya gitu tapi ya diakalin aja lah ini yang diatasnya ditambahin juga ya simbolnya gitu kalau misalnya ini kotaknya gak mau dihapus gitu ditambahin aja simbolnya di atas gitu kalau form kan bentuknya seperti apa simbolnya gitu ya terus ini jangan validasi admin ya udah aja admin karena aktornya cuma admin jangan ada validasi proses si validasi nya ada disini nih ya ini udah bener gitu seperti itu terus form utama juga sama seperti itu nah apakah disini ada hubungan dengan database nanti harus ada satu lagi lain kalau dia hubungan dengan database oke itu ya untuk secret nya ya jadi nanti diperbaiki ininya simbolnya ditambahin oke bisa oke Pak siap oke ini juga sama sih kalau dilihat dari sini juga udah bener nih ini pendaftar nah ini pendaftar dan user bedanya apa nih nah makanya kan kalau nggak pakai simbol dia bingung kan seolah-olah ini adalah aktor lagi bener nggak ya oke itu diperbaiki aja nah sekarang kita ke kelas kelas diagram terakhir di kelas diagram itu menggambarkan objek-objek nanti bakal ada di aplikasi bisa berupa form ya dan form itu belakangnya pasti adalah apa namanya database nah kita lihat di sini kalau misalnya menggunakan panah ini ini artinya adalah inheritance atau artinya turunan gitu berarti si kelas pendaftar itu akan menurunkan ke kelas login jadi si login itu nanti isinya bakal login username password dan ini juga nih username password si pendaftar gitu update aktif sama ini juga sama nih registrasi registrasi disini nanti akan turunan gitu nah sementara kan nggak seperti itu ya kan si pendaftar ini sebetulnya kan ada informasi tentang ininya apa pendaftarnya gitu kayak username password terus nama alamat lain-lain-lain adanya disini sebetulnya di pendaftar bukan di registrasi karena registrasi disini formnya berupa input data kan input data registrasi ada penomoran registrasi aja tapi informasi tentang asal sekolah status nama bukan itu adanya disini di pendaftar bukan di registrasi registrasi itu dia hanya ngasih nomor ujian gitu dia akan ngasih nomor ujian aja karena nanti dia terkait dengan ini gitu nah jadi ininya panahnya ya ini ya dari sini lah tahun ajaran apa segala macam itu adanya disini yang ini dari mulai nomor ujian tahun ajaran oke lah bener ya berarti dari sini nah dari sini itu adanya disini adanya disini nah jadi adanya disini ya nah yang ini nih yang kotak oke pindah dia ke situ terus paham ya yang saya maksud ya terus panahnya ya hubungannya ya berarti disini dijelaskan jangan pakai panah udah aja jelaskannya seperti tadi disini satu ya terus disininya satu ke satu juga karena satu pendaftar dia hanya satu kali registrasi gitu seperti itu terus login nah login ini buat apa login ini kan sudah ada disini ada user name password yang nanti bakal digunakan gitu nah kecuali kalau mau bikin sebuah tabel login kita bisa tambahkan lagi timestamp disini artinya waktu dia loginnya kapan user name passwordnya ini bisa tapi khawatir malah jadi bingung disini ya jadi sebaiknya udah ini dihilangkan aja yang login ini gitu ya karena nanti bakal jadi membingungkan untuk karena bisa menggunakan si kelas ini untuk melakukan registrasi untuk melakukan login nah jadi sebaiknya ini dihilangkan aja karena nanti bakal bingung kecuali ini boleh lah ditambah kalau kecuali ya kecuali ini boleh disini ditambahkan lagi waktu waktu dia login gitu cuman dia nanti bakal ngebengkak si datanya ya begitu padahal waktu login bisa kita sisipkan di pendaftaran last login gitu nah jadi saran saya ini sebaiknya dihilangkan aja ya terus admin nah admin dia yang berhubungan dengan oke soal program studi oke disini berhubungan sama absen absennya justru gak ada disini bener ya sementara kan di sekuens di sius case itu kan ada absen ya betul nah jadi harusnya ada disini satu kelas lagi yang mencatat absennya bisa kita ganti nih yang login dengan absen nah itu bisa ya seperti itu jadi nanti disini ganti aja jadi dengan absen itu bener baru bener jadi nanti dia ketahuan kapan dia absen berarti disini akan ada tambahin data waktu ya waktunya berarti kan jam berapa absennya dan ya kecatat disini ada tanggal waktu gitu dan yang disini bukan username dan passwordnya tapi nanti disini ID absen aja langsung gitu ID absen aja ID absen sama waktu waktunya jamnya jam dia absen kapan terus tanggal dia kan kalau absen berhubungan dengan waktu dan tanggal kan gitu jadi bisa ditambahkan tiga user disini ID absen tanggal dan waktu gitu ada tiga kembali si ininya hubungannya gitu pendaftar gitu ya kan ujiannya hanya bisa dilakukan satu kali ya berarti kan hubungannya satu ke satu lagi disini satu disini satu lagi gitu satu kali absen terus admin dan registrasi tidak ada hubungan oke soal nah ini juga jangan pakai panah ya karena jadi inheritance lagi gitu ya berarti disini adalah satu admin dia bisa mengelola banyak soal berarti disini satu ya sementara disini satu ke banyak gitu ya lalu yang ini satu registrasi ke program studi nah berarti disini kebalik nih harusnya disini adalah satu data program studi disini satu sementara disini data program studi bisa banyak minimal satu nah kayak gitu nah kayak gitu oke bisa dipahamin ininya prosesnya bisa Pak bisa Pak oke baik ada yang ditanyakan lagi mengenai revisinya sudah sudah jelas cukup ya oke nanti ini kan ada bisa dilihat lagi lewat recordingnya ya silahkan saya clear dulu iya Pak ada rekaman terima kasih ya untuk kelompok empat ya selanjutnya kita ke kelompok selanjutnya di kelompok berapa ya saya listnya tuh kelompok dua ya silahkan kelompok dua oleh siapa mohon di izin untuk saya silahkan silahkan oh ya Sergio sama Rizko ya silahkan iya betul Pak boleh boleh sebelumnya apa sudah terlihat Pak ya sudah ya langsung ke use case-nya sebelumnya kami mohon maaf Pak karena tadi setelah melihat presentasi-presentasi dari teman-teman sebelumnya tuh mungkin kami jauh dari mereka Pak jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan tapi untuk koreksi-koreksi tadi sudah kami catat juga Pak ya silahkan ya silahkan gak apa-apa dijelaskan aja siapa oke untuk pertama disini ada use case diagram disini ada user user ini dia harus daftar alurnya itu daftar nah setelah daftar nanti ada verifikasi data user nah setelah daftar ini langsung menuju login apakah data tersebut sesuai dengan data yang didaftarkan oleh user nah setelah semua itu beres user dapat langsung menghubungi unit darurat nah kenapa disini kami tidak ada logout dikarenakan aplikasi ini kan sudah jelas dari namanya yaitu sistem pelayanan darurat terpadu yang dimana setelah login ini tidak bisa logout gitu ya kita melihat situasi bila mana nanti ada kejadian darurat kan jika harus login terlebih dahulu cukup makan waktu nah disini admin bertugas hanya mengkonifikasi data user saat user mendaftar dan user login seperti itu pak oke ini selanjutnya ada skenario diagram nama use case nya daftar aktor user data admin tujuan untuk mendaftarkan diri ke dalam aplikasi pelayanan darurat terpadu user pertama klik daftar mengisi data diri sesuai dengan ktp yaitu nama tempat tanggal lahir dan alamat lalu masukkan nick dan password pilihan user sebagai syarat login untuk selanjutnya klik selesai nah setelah itu lalu admin melakukan verifikasi data user sesuai data yang dimasukkan untuk selanjutnya nama use case login aktor user dan admin tujuan untuk masuk ke dalam aplikasi dan dapat menggunakan fitur yang ada untuk user sendiri yaitu melakukan klik login memasukkan nick dan password lalu klik masuk lalu klik masuk itu admin melakukan verifikasi data user lagi sesuai dengan data yang didaftarkan oleh user oke lanjutkan dari penyelenggunaan data dan aplikasi disini yang bertugas adalah admin verifikasi data user saat pertama mendaftar yang kedua verifikasi data user saat login disesuaikan dengan data saat mendaftar lalu yang terakhir nama use case menghubungi darurat aktor user tujuan menghubungi unit darurat tanpa perlu menghapal lagi nomor unit darurat terkait user disini pertama langsung bisa klik ikon unit darurat yang akan dipilih ada polisi ambulan pengadaman kebakaran dan kinsar setelah itu langsung klik buli baik saya akan melanjutkan dari video disini saya akan menjelaskan bagian aktifisi diagram disini yang pertama ada aktifisi diagram daftar jadi pengguna yang pertama klik daftar lalu sistem akan masuk ke halaman pendaftaran langsung pengguna mengisi data sesuai KTP lalu masukkan nick dan password pilihan lalu sistem akan menyimpan data dan melakukan verifikasi untuk yang kedua ada aktifisi diagram login pertama itu pengguna kemudian sistem akan memasukkan ke halaman login lalu masukkan nick dan password pilihan yang sudah ditemukan oleh pengguna lalu sistem akan menyimpan akun pengguna dan klik masuk dan akan masukkan ke pengguna dan bisa akses unit darurat yang akan dipujuk lalu ada ada aktifisi diagram menghubungi unit darurat yaitu pengguna mengklik ikon darurat yang akan dituju lalu sistem akan masukkan dan pengguna bisa menghubungi unit yang dituju selanjutnya saya akan saya akan mengembalaskan sequence diagram pertama ada daftar di mana disini ada pengguna dan dan perikasi admin pertama membuka aplikasi lalu tampilan halaman daftar si pengguna lalu pengguna memasukkan data diri sesuai KTP lalu memasukkan juga password pilihan sebagai syarat login kemudian dari nanti daftar itu akan verifikasi kepada verifikasi admin dan nanti admin akan verifikasi dan daftar berhasil ke halaman utama selanjutnya untuk sequence diagram dari pengguna dan verifikasi admin untuk pengguna disini membuka aplikasi ke form login lalu tampilan halaman login dan masukkan nick sesuai KTP dan password pilihan lalu pilih button login nanti dari komedis verifikasi admin verifikasi dan kojin berhasil selanjutnya itu memilih unit darurat disini ada pengguna ada pertama pengguna disini membuka lakon unit darurat lalu pengguna memilih unit darurat yang akan dituju lalu pilih button hubungi dan nanti halaman itu akan menunjuk ke halaman need dan kita sudah menghubungi berhasil akan ke halaman selanjutnya selanjutnya ada verifikasi data user disini pengguna itu nanti membuka halaman verifikasi terakhir lalu masukkan data sesuai ke ACP lalu menyujui bahwa data yang dimasukkan itu benar lalu nanti dari halaman verifikasi data terguna verifikasi data akan berhasil dan menuju ke halaman verifikasi berhasil untuk yang terakhir disini ada tuas diagram untuk user disini saat pendaftar itu memasukkan alamat ketanggal lahir nick dan password yang sesuai keinginan user setelah itu user masuk ke halaman login itu tinggal memasukkan nick user dan password user disini juga ada verifikasi data user lalu setelah berhasil login itu user bisa langsung menghubungi unit darurat nah untuk disini user hanya bisa satu kali login dan login ini bisa dilakukan oleh satu atau lebih user untuk verifikasi data user verifikasi data user yang bisa melakukan ya gimana suaranya hilang oke gimana besok ya jadi setelah dari login disini setiap user bisa menghubungi satu atau lebih dari unit darurat nah tapi unit darurat ini hanya bisa dihubungi juga oleh satu atau lebih user mungkin presentasi dari kelompok dua dicukupkan mohon maaf masih banyak salahan terima kasih ada penerbangan terima kasih banyak baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke saya langsung aja ke koreksi ya mungkin sudah mirip seperti yang tadi oke sebentar ya sudah terlihat sudah pak oke sekarang begini ini kan untuk unit tanggap darurat kan ya nah di tanggap darurat ada apa aja menunya yang disebut tanggap darurat itu halo suara saya jelas tidak oh sebentar nih kayaknya gak ada respon ya takutnya koneksi saya halo gimana terdengar suara saya dengar pak yang ini Sergio sama sama disco bisa dengar saya halo 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 saya butuh respon pak mohon maaf ini saya pakai yang rahmansonya itu ada gangguan pak ya udah oke gak apa-apa tapi respon ya soalnya kan ini masuknya ke tanya jawab ya oke tadi saya tanya kalau ditanggap darurat itu apa saja menunya maksudnya yang bisa diakses itu apa saja yang disebagai tanggap daruratnya ini kan untuk menu tanggap darurat ya untuk layanan tanggap darurat terpadu berarti kan ada lebih dari satu layanan darurat terpadu ya nah si layanan darurat terpadunya apa saja ada polisi pengambilan dampar sama simpar nah itu kan ada tiga itu nah apakah kesemuanya itu dikelolanya oleh admin jadi begini pak untuk sistemnya jadi si admin itu kan sekarang kan jadi aplikasi ini tuh mempermudah si user pak untuk mengubing darurat tanpa perlu harus menghafal si nomor-nomor yang apa ya nomor-nomor si unit adurat tersebut pak misal nomor polisi dan yang melakukan halo gimana untuk yang melakukan misal menyimpan nomor-nomor tersebut itu pak nah itu oleh admin pak mungkin untuk sekarang sih kalau yang sekarang ini pak mungkin masih skala kecil karena kalau nomor itu kan setiap kabupaten kota pasti beda-beda nomor polisinya nomor call center polisi maka dari itu mungkin ini belum masih skala kecil gitu pak ya enggak maksudnya gini ini kan kita mau coba untuk logisnya ya logis logis kejadian ketika terjadi darurat kan user langsung pakai aplikasi aplikasi itu kan langsung ngirim sinyal contoh katakanlah ke polisi nah itu diresponnya oleh admin atau oleh polisi oh langsung oleh polisi pak nah itu yang saya tanyakan karena disini tidak ada aktor polisi disini gitu nah ya makanya disini seharusnya kurang nih aktornya makanya fungsi admin disini buat apa kalau misalnya misalnya dia mengenangani seluruh kegiatan darurat kayaknya enggak mampu gitu jadi harusnya adminnya itu memang dia hanya untuk verifikasi data aja misalnya oke enggak apa-apa tapi disini harusnya ada aktor-aktor lain ya aktor-aktor lainnya itu ya polisi ambulan terus tim SAR sama pemadaman kebakaran kan iya pak nah itu berarti disini use case nya juga harus banyak untuk sih kegiatan itu karena kan dia merespon begitu misalnya jadi ini akan langsung aja ya saya jelasin disininya jadi nanti supaya bahan perbaikan nanti gitu ya oke disini saya setuju dengan idenya ketika dia tidak harus login gitu ya berarti diperkuatnya di sisi pendaftaran ya pendaftaran atau registrasi mungkin login tidak harus ada ya tidak harus ada ini bisa kita hilangkan login nya bisa kita hilangkan ya jadi gak perlu karena dia langsung pendaftaran nah si pendaftaran itu verifikasi data user itu tidak menjadi sebuah use case baru tapi direspon langsung oleh si admin begitu makanya disini disini di proses pendaftaran ini itu terjadi kita bisa tulis disini registrasi dan verifikasi data gitu jadi ini sebetulnya gak harus ada ini gak ada juga jadi cukup ini lalu ini garisnya jangan di dalam gini ya dia harus masuk gitu nah seperti itu oke sampai sini jelas jadi nanti disini disini itu kita bisa tulis apa namanya ya pendaftaran ya pendaftaran pendaftaran dan verifikasi lah misalnya atau mungkin boleh lah pendaftaran aja untuk singkat lah bisa kayak gitu karena nanti dengan adminnya kesini itu dia melakukan verifikasi nanti bisa dijelaskan lagi pas waktu di sequence nah lalu buat lagi si karena ini sifatnya tanggap darurat berarti buat lagi lah disini si sequence use case use case yang berhubungan dengan sesuatu yang darurat itu misalnya kalau disini polisi ya kan ya polisi berarti disini kan membutuhkan kita kasih request gitu ya request polisi gitu jadi kita butuh pembantuan dari polisi nah request dari polisi ini dilakukan oleh user ya oleh user tapi akses untuk request polisi ini ya nah dia tidak bisa dilakukan sebelum dia registrasi gitu ya makanya ini posisi awal adalah pendaftaran registrasi nah cuman gak bisa dibikin input juga karena kalau dibikin input setiap dia melakukan request polisi dia harus daftar jadi gak juga jadi terpisah oke kayak seperti ini gak apa-apa benar nah lalu selanjutnya buat lagi aktor lagi disini ya aktor lagi buat disini yang dia merespon gitu yang dia merespon si apa namanya ininya lah si requestnya ya nah aktornya kita kasih nama polisi misalnya nanti ada respon disini ya ada respon kesini nah itu jelas ya maksudnya jelas ya nah nanti disini lanjutkan ada request polisi ada request ambulans ada request aktornya juga jadi banyak disini karena setiap karena ini darurat ya aktornya kan harus banyak yang terlibat tidak hanya satu admin gitu gak akan mungkin itu nanti requestnya bukan jadi darurat jadi harus lewat admin dulu kan ya nah disini aktornya jadi bakal banyak karena disitu ada empat ada timsar ada ada polisi terus ada ambulans ada satu lagi itu karena berarti ada empat aktor tambahan artinya disini bakal ada lima aktor ngejejer ada lima aktor ngejejer yang disini tujuannya nge-request dari situ oke kebayang ya bisa ya paham ya maksudnya seperti itu dan memang tidak harus lock out nah lalu ini saya clear kita masuk ke ini ya nah skenario use case nanti diganti jangan skenario diagram skenario use case aja penulisannya gak seperti ini jadi interaksinya dengan sistem ya dengan sistem kalau semacam kayak tadi misalnya pendaftaran user admin dan ada sistemnya sistem kan admin dia melakukan verifikasi sementara sistem dia akan melaporkan menampilkan formnya gitu terus menampilkan proses verifikasinya selesai atau tidak gitu ya nah itu disitu nah lalu loginnya juga tidak ada kan tadi kita coret nah langsung aja ke menghubungi unit darurat nah si menghubungi unit daruratnya ini dia harus spesifik user jadi disini nanti bakal ada tiga gitu ya bakal ada tiga disini ada user ada sistem ada si unit daruratnya yaitu misalnya polisi misalnya disini klik ikon unit darurat polisi nanti sistem akan melanjutkan ke polisi darurat lalu polisi dia akan merespon langsung ke user supaya memang apa yang dia lakukan itu terespon gitu kan ya kalau gak kalau gak ada respon dari polisi kan percuma dia gak akan gak akan tahu ini udah di respon atau enggak gitu kan ya benar gak walaupun nanti di menu polisinya juga tinggal klik respon dimana gitu atau langsung di telepon atau di share log atau gimana itu nantilah langkah yang sistem yang lebih bagusnya tapi paling tidak logikanya seperti itu nah jadi sebetulnya simpel ya gak nah sehingga si aktiviti diagramnya dia akan mengacu pada yang kalian bikin disini nanti di skenario use case nya ya seperti ya disini aktiviti diagram daftar klik daftar masukkan ke halaman daftar mengisi data KTP ini udah betul masukkan nih penyimpan pengguna verifikasi nah disini kurang satu lagi verifikasinya oleh admin gitu ya kalau mau ada admin nah kalau mau sistem verifikasinya seperti ini ya itu juga gak apa-apa bisa ke sistem tapi karena di use case nya kita ada verifikasi tadi ke daftar nah berarti disini harus ada admin yang melakukan verifikasi dan nanti terakhirnya disini nah paling itu ya untuk aktiviti bisa dipahamin bisa Pak nah nanti mengikuti si aktiviti yang tadi yang tadi dibuat untuk use case nya lalu saya ke sini sequence nah sequence juga sebaiknya pakai simbol-simbol yang sudah diajarkan ya kalau ini kan masih pakai use case yang sequence yang sebelumnya yang ketak-ketak ya jadi kalau untuk form simbolnya seperti apa ya untuk ya ini kan halaman utama juga form terus apakah ada untuk yang kelas nya gitu ada modelnya itu juga digambarkan nah tapi disini untuk membuka aplikasi ini user masa gak ada gitu harusnya disini mulai timeline user nya disini nih ya timeline user nya mulainya disini ketika dia mau buka aplikasi gitu ya baru dia selesai sampai sini untuk rekistrasi begitu ya ya selanjutnya ya sama jadi nanti ngikutin ya karena dia use case nya berubah ya kebawahnya juga berubah gitu lalu nah ini kelas diagram tadi kesulitan ngejelasinnya karena memang dari dari dasar awalnya juga mungkin belum jelas maunya seperti apa kita gambarkan disini kan ada beberapa aktor nah si aktor itu bisa menjadi sebuah kelas gitu bisa menjadi sebuah kelas bisa juga dan aksinya pun bisa menjadi sebuah kelas nah contohnya yang pertama itu kan tadi ini sudah benar user nah usernya itu berarti yang memakai terus login ya gak ada gitu login gak akan ada disini karena login dimasuknya ke user verifikasi data user juga tidak perlu ada gitu ya karena yang ngeverifikasi siapa admin gitu berarti disini harusnya ada admin gitu adminnya sama dia ada user man dan password juga gitu untuk admin bisa admin disitu nah ada tambahkan lagi disini apa dia status ya status statusnya ini yang menyatakan bahwa dia memang aktif dan ini dikontrol oleh admin gitu nah berarti situ satu terus kedua ada use case tentang pencatatan ini tanggap daruratnya gitu ya misalnya kita bikin disini satu kelas request tanggap daruratnya request tanggap darurat atau request aja udah cukup lah ya karena ini tujuannya tanggap darurat nah karena harus simple sih kita bikin disini request di dalam request ada apa aja ada yang namanya ID kan ID requestnya nah lalu ada tanggal ya jangan lupa tanggal dan waktu nah si ID request ini dia akan nyambung ke satu ini lagi satu apa namanya satu kelas lagi yaitu si unit darurat ini ya nah unit darurat nah si unit darurat ini harus jelas dia gak hanya menghubungi unit darurat jadi unit darurat ini harus ada ID-nya ID unitnya apa terus namanya apa ya nama unit daruratnya kan tadi ada tiga tuh ada empat ya polisi ambulans dan lain sebagainya terus ada alamatnya ya ada paling tidak nomor teleponnya gitu ya karena kan begitu di klik itu bisa aja nyambung langsung ke nomor telepon nah persifat darurat lalu dari sini nah ini kan dibikin ya saya tambahin lagi begini nanti baru disini ada metodnya apa gitu nah baru nanti dihubungkan si apanya request-nya gitu request-nya apa satu data request itu bisa merequest beberapa sekaligus kan nah berarti disini bisa berkali-kali request-nya nantinya berarti disini ada ini satu ya disininya satu ke banyak gitu terus user itu bisa melakukan request beberapa kali kan bisa melakukan request beberapa kali gitu berarti nanti ada hubungan ini kesini ini sama satu user bisa melakukan beberapa kali request gitu terus kita tambahkan lagi disini admin ya admin admin juga sama nanti ada nama alamat dan sebagainya sama seperti yang ini nah seperti itu oke nah nanti disini admin tugasnya kan dia bisa apa memvalidasi ya memvalidasi user gitu berarti nanti ada hubungannya kesini siapa nanti yang ngevalidasinya nah gitu satu admin bisa melakukan beberapa kali validasi ke user yang banyak gitu berarti disini satu disini ke banyak nah gitu ya nah seperti itu oke kebayang kan ininya datanya terus admin pun gitu ya admin pun dia kan yang ngurusin untuk input data ini data si data daruratnya jadi dia yang update misalnya bisa aja alamatnya berubah nomornya berubah kan ya nah bisa kita tarik garis kesini satu lagi nah satu lagi admin kesini jadi nanti dia akan disini satu admin dia akan mengurusi banyak ya banyak data nah seperti itu oke bayang ya nanti bentuknya jadi kayak gini nih nah kalau kayak gini kan logis kan ya nyambung dengan yang tadi dijelaskan siapa oke udah ya paling itu saja ada lagi yang ditanyakan sudah cukup jelas pak terima kasih banyak pak nanti dibuat revisinya diperbaiki terutama yang tadi sekuensinya ini hampir sebagian besar direvisi gak apa-apa masih ada waktu nanti dikumpulkannya pas waktu uas di simak wastu digital oke baik siapa selanjutnya kita ke kelompok 2 ya silahkan kelompok 2 sudah kelompok 5 ya kelompok 5 silahkan kelompok 5 kelompok 5 itu siapa ya Dewi sama Feni ya oke silahkan dimulai baik di sini ada use case sistem informasi rumah sakit rawat inap di sini ada 4 aktor yang pertama ada pasien admin kepala rumah sakit dan petugas medis pertama eh kenapa di sini pasien soalnya sudah memiliki username dan password kalau calon pasien berarti belum pertama ada fitur mendaftar mengapa di sini ada garis akses pasien dan admin karena terjadi interaksi bolak-bolak balik dan admin di sini akan mengvalidasi proses mendaftar mendaftar di sini bukan mendaftar untuk bisa login tapi mendaftar untuk bisa berobat ke rumah sakit yang kedua ada fitur melihat data poli rumah sakit fitur ini bisa diakses oleh pasien admin dan petugas medis lalu yang ketiga ada fitur mengelola data pasien rawat inap yang bisa diakses oleh admin lalu yang keempat ada fitur mengelola data surat rujukan yang diakses oleh admin lalu yang kelima ada fitur mengelola reka medis yang bisa diakses oleh petugas medis dan yang keenam ada fitur mencetak laporan data pasien yang bisa diakses oleh kepala rumah sakit dan ada selanjutnya fitur kelola pembayaran yang bisa diakses oleh admin dan disini ada login semua harus login dulu baru bisa mengakses semua fitur login disini memasukkan username dan password dan login tidak bisa beri sendiri jadi harus ada logout dan langkah-langkah secara detail lainnya akan dijelaskan di skenario use case selanjutnya ada skenario use case login pada saat masuk asist storenya itu ada pasien admin petugas medis kepala rumah sakit yang pertama memasukkan username dan password lalu sistem memeriksa inputan berdasarkan username dan password pada database lalu sistem menampilkan pesan login tidak valid lalu sistem jika benar akan melanjutkan ke halaman utama jika salah kembali memasukkan username dan password lalu sistem menampilkan halaman utama yang kedua skenario logout deskripsinya menentukan hak ases pada saat keluar sistem faktornya pasien admin petugas medis kepala rumah sakit yang pertama memilih menu logout lalu sistem melakukan logout lalu sistem akan jika berhasil kembali ke halaman forum login yang ketiga skenario pendaftar deskripsinya menginputkan data pasien baru aktornya pasien dan admin yang pertama pasien memilih menu pendaftar lalu sistem menampilkan menu pendaftar aktornya pasien memilih menu daftar pasien baru sistem menampilkan form pendaftaran lalu menginput data pribadi pasien lalu admin menerima notifikasi pendaftaran pasien jika form pendaftaran tidak lengkap maka akan kembali menginputkan data pribadi lalu sistem menyimpan data pendaftaran pasien baru jika form pendaftaran sudah lengkap lalu sistem mengampirkan kartu berobat pasien lalu yang keempat melihat data poli deskripsinya menampilkan data poli yang ada di rumah sakit aktornya pasien admin petugas medis yang pertama memilih menu data poli yang kedua menampilkan data poli rumah sakit lalu yang kelima mengelola data pasien rawat inap deskripsinya mencatat data pasien yang melakukan rawat inap di rumah sakit aktornya itu ada admin yang pertama memilih menu pendaftaran pasien lalu sistem menampilkan form rawat inap lalu memilih pasien yang melakukan rawat lalu menyimpan pasien sistem menyimpan data rawat inap pasien yang keenam ada skanrio rakamedis deskripsinya menginput data perkembangan pasien beserta tindakan dan obat yang telah diberikan pada pasien aktornya ada petugas medis yang pertama memilih menu rakamedis sistem menampilkan form data rakamedis memilih nomor rawat inap sistem menampilkan data pasien lalu menginputkan data perkembangan rakamedis pasien meliputi diagnosa tindakan dan obat yang diberikan lalu menekan tombol simpan rakamedis dan sistem menyimpan data rakamedis pasien yang telah diinputkan yang ketujuh kelala data pembayaran faktornya ada admin yang pertama admin memilih menu pembayaran sistem menampilkan form pembayaran administrasi lalu memilih nomor rawat inap pasien sistem menampilkan data pasien dalam berbentuk form lalu menyimpan tanggal keluar pasien sistem menampilkan data biaya administrasi pasien rawat inap lalu menyimpan pembayaran dan menekankan tombol simpan sistem menyimpan data pembayaran pasien dan menampilkan bukti atau data pembayaran pasien rawat inap lalu yang ke-8 ada laporan mencetak laporan rawat inap faktornya ada kepala rumah sakit yang pertama memilih menu laporan pada pasien sistem menampilkan form laporan pasien lalu menginputkan tanggal data laporan pasien dan pasien menampilkan laporan pada pasien lalu pilih cetak laporan pada data pasien dan sistem mencetak laporan pada data pasien yang kesembilan ada mengelola data surat admin ya terdengar suara saya ya cukup aja untuk skenario langsung langsung ke activity selanjutnya ada activity diagram login yang pertama pasien menginput username dan password lalu sistem memvalidasi pasien jika salah akan kembali ke username dan password jika benar akan mengampilkan halaman utama lalu ada login admin menginput username dan password sistem memvalidasi admin jika salah kembali menginputkan username dan password jika benar menampilkan halaman utama lalu petugas rekam medis menginputkan username dan password sistem memvalidasi petugas medis jika salah menginputkan kembali username dan password jika salah eh jika benar akan menampilkan halaman utama lalu login kepala rumah sakit input username dan password sistem memvalidasi kepala rumah sakit jika salah menginputkan kembali username dan password jika benar akan menampilkan halaman utama lalu ada logout ada pasien dan admin petugas medis rumah sakit kepala rumah sakit pasien memilih menu logout lalu sistem memproses permintaan logout jika berhasil logout dan menampilkan logout login lalu ada logout admin memilih menu login sistem memproses permintaan logout lalu jika berhasil dan lalu menampilkan logout petugas medis memilih menu logout lalu sistem memproses permintaan logout jika berhasil akan menampilkan logout login lalu kepala rumah sakit memilih menu logout sistem memproses permintaan logout jika berhasil logout dan menampilkan logout login lalu ada mendaftar pasien memilih menu pendaftar lalu sistem menampilkan menu pendaftaran lalu memilih menu pendaftaran pasien baru sistem menampilkan pendaftaran, menginput data pasien baru, lalu admin mendapatkan notifikasi pendaftaran, lalu melengkapkan data. Jika salah, menginputkan data pribadi kembali, dan jika benar, sistem akan menyimpan data pada pasien, lalu menampilkan kartu berobat. Yang keempat, data poli rumah sakit, pasien melakukan login, dan sistem menampilkan menu utama. Dan sistem memilih menu data poli, sistem akan menampilkan data poli. Lalu admin akan melakukan login, sistem menampilkan menu utama, dan memilih menu data poli, sistem akan menampilkan data poli. Petugas medis akan melakukan login, sistem menampilkan menu utama dan memilih menu data poli, lalu akan menampilkan data poli. Selanjutnya ada data pasien rawat kinap. Admin melakukan login, lalu memilih menu rawat kinap, sistem akan menampilkan rawat kinap, admin memilih nomor ropamedis, sistem akan menampilkan jenis pasien lama dan pasien baru, lalu menampilkan data pasien. Input data rekamedis, lalu sistem penyimpan data rawat kinap. Selanjutnya ada surat terujukan, admin melakukan login, lalu memilih surat terujukan, sistem menampilkan form data surat terujukan. Men-input data surat terujukan, sistem memvalidasi jika tidak berhasil akan memperbaiki data, jika benar menampilkan surat terujukan. Lalu menampilkan data surat terujukan. Ini sudah cukup untuk yang aktivitinya, supaya waktunya tidak habis. Langsung saja ke sekuens, silakan. Sudah terwakili tadi penjelasannya. Selanjutnya, sekuens diagram login. Di sini yang pertama ada aktor pasien. Kondisi awalnya kan sudah menagetkan sebuah form login, lalu pasien memasukkan username dan password di proses login, dan proses ini memvalidasi jika login sukses akan login sebagai pasien. Untuk admin, petugas medis, dan kepala RS sama saja prosesnya, namun pasisininya login sebagai admin, login sebagai petugas medis, dan login sebagai kepala RS. Lalu selanjutnya ada sekuens logout. Pertama di sini ada aktor pasien. Aktor pasien pada menu utama memilih menu logout, lalu diproses logout, dan logout pun berhasil. Setelah logout berhasil, lalu akan kembali menagetkan form login. Begitupun prosesnya sama dengan admin, petugas medis, dan kepala RS. Selanjutnya ada sekuens mendaftar. Di sini ada dua aktor, pasien dan admin. Pertama, aktor pasien pada menu utama memilih menu pendaftaran. Lalu setelah memilih menu pendaftaran, akan ditampilkannya form pendaftaran. Setelah itu pasien mengikutkan data pasien sendiri, lalu terjadi proses daftar, dan sampai ke admin. Admin menerima notifikasi, lalu admin mengecek kelengkapannya. Jika data tidak lengkap, maka akan diproses ulang, dan sampai ke form pendaftaran yang akan diisi ulang oleh pasien. Jika data lengkap, maka data akan disimpan, lalu proses ini akan menampilkan kartu berobat yang akan ditampilkan ke pasien. Lalu ada sekuens melihat data poli. Di sini ada tiga aktor, pasien, admin, tugas medis, semuanya dapat melihat data poli. Pertama, pasien. Pada menu utama, memilih menu poli. Lalu data poli ini ditampilkan. Menampilkan data poli, dan data poli pun dapat dilihat oleh pasien. Prosesnya sama yang terjadi pada admin dan petugas medis. Lalu di sini ada sekuens mengelola data pasien rawat inap. Yang pertama, di sini ada aktor admin. Pada halaman utama, memilih menu pendaftaran rawat inap. Lalu setelah itu, menampilkannya from rawat inap. Dan setelah ditampilkannya, admin memilih nomor reka medis pasien, lalu diproses. Lalu ketika diproses, menampilkan data pasien. Setelah ditampilkan, admin meng-input kembali nomor kamar dan tanggal masuk pasien. Setelah diproses, dan setelah diproses, lalu disimpan ke database. Oke, siap. Cukup ya. Sekarang masuk ke kelas diagram. Karena penjelasannya serupa ya. Silahkan. Sudah mewakili penjelasan sekuensi. Di sini ada kelas diagram. Yang pertama, pasien, dan login. Jadi login, login bisa diakses oleh banyak pasien. Sedangkan pasien, ingin bisa mengakses satu kali login. Kalau ingin login lagi, berarti harus logok terlebih dahulu. Lalu ada poli dengan login. Satu poli bisa diakses dengan sekali login. Sedangkan login bisa saja mengakses beberapa poli. Lalu ada poli dan pendaftaran. Setiap akan mendaftar, harus memilih atau memiliki satu poli. Lalu di sini ada pendaftaran dan reka medis. Satu reka medis dimiliki oleh satu pasien. Sedangkan satu pasien bisa saja memiliki beberapa reka medis. Lalu ada reka medis dan surat rujukan. Jadi setiap surat rujukan harus memiliki reka medis. Dan ada reka medis dan rawat inap. Satu reka medis bisa memiliki data di satu, data rawat inap. Sedangkan rawat inap bisa mempunyai banyak reka medis. Dan rawat inap dan pembayaran. Setiap pembayaran harus memiliki data rawat inap. Dan untuk laporan dan rawat inap. Satu laporan bisa memiliki data rawat inap. Tidak akan banyak data rawat inap hanya bisa. Cuman ada satu laporan. Udah Pak, sekian. Baik, oke. Terima kasih ya untuk Dewi dan Feni ya. Oke, saya langsung saja. Supaya ini waktunya juga sudah mulai. Nah, berikut ya. Saya langsung saja ke share screen-nya. Oke, sudah terlihat secara screen saya? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Ya, untuk use case-nya bagus ya. Ini sudah memang bisa menggambarkan situasi yang terjadi. Ini sudah bagus. Tidak ada revisi sih. Karena waktu itu juga sepanjang dibahas ya. Lalu untuk skenario diagram-nya juga sudah baik ya. Bukan skenario diagram sih, skenario use case ya. Saya salah juga sih sebetulnya waktu itu masih tahu. Jadi, skenario-nya bukan diagram, tapi use case. Skenario use case. Ini juga sudah baik. Tidak ada revisi yang terkali ini. Bagus lah ya. Lalu sekarang ke activity. Nah, ke activity. Activity memang seperti yang tadi, yang sebelum kelompok sebelahnya, yang kelompok tujuh ya, yang sebelumnya. Itu juga kan sama digabungkan. Nah, memang untuk activity bisa kita gabungkan seperti ini. Ini bisa ya. Kalau yang tadi kelompok tujuh kan cuma dua. Jadi, kalau dua dipisah sih. Tidak apa-apa gitu. Kayaknya tidak akan terlalu sulit gitu. Nah, kalau ini kan karena jenis usernya banyak gitu ya. Nah, bisalah digabungkan. Cuma ketika nanti penggambaran di sequence-nya, nah, itu yang harus dipisah. Karena kan kalau di activity itu tidak ada dimensi waktu kan ya. Tidak ada dimensi waktu. Dia hanya menjalankan aktivitas saja dari mana ke mana gitu. Artinya bisa siapa saja yang mulai dari mana saja gitu. Yang penting ada sih simbol mulai dan stopnya. Nah, lalu selanjutnya. Jadi, ini sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan kalau untuk activity. Karena memang banyak usernya gitu ya. Nah, bisa digabungkan khusus untuk activity. Untuk logout juga. Nah, yang perlu dipisah itu ketika masuk ke sequence. Ya, ketika masuk ke sequence. Jadi, nah, sequence ini ya. Sequence ini nanti pengertiannya kalau digabung itu jadi beda gitu. Jadi, pengertiannya admin kalau mau login, dia harus nunggu user beres dulu nih. Pasien selesai. Karena di sequence itu ada dimensi waktu gitu. Dimensi waktu dari vertical ini kan dimensi waktu. Jadi, kalau si admin berada di sini, dia tidak akan bisa mengakses ketika si user belum masuk gitu. Nah, jadi makanya untuk menghilangkan pengertian itu, sebaiknya untuk login itu dipisah-pisah aja. Jadi, login pasien, login admin, login petugas, sekolah rumah sakit gitu ya, dipisah-pisah. Oke, bisa? Kita tangkap? Bisa. Jadi, bikin empat ya, Pak. Ya, bikin empat untuk masing-masing si aktornya kalau login. Karena di sini kan ada dimensi beda dengan activity. Kalau activity mungkin masih bisa digabung gitu ya. Nah, begitu juga yang logout ya. Logout juga karena kan memang tidak ada interaksi ya. Tidak ada interaksi antar ininya gitu, antar aktornya gitu. Kecuali ada interaksi antar aktornya bisa kita gabung di sequence-nya. Sama logout juga seperti itu. Nah, lalu yang perlu sedikit saya koreksi itu respon ya. Respon dari sistem. Nah, ini lihat. Respon dari sistem itu garisnya terbalik memang, tapi putus-putus ya. Garis putus-putus. Nah, itu aja sih yang perlu diperbaiki di sequence ya. Kalau yang lainnya ini sudah bagus ya. Penjelasannya juga baik ya. Sudah bagus sekali. Ya, tinggal hanya perbaikan sedikit-sedikit aja. Yang bawahnya juga baik. Nah, sekarang ke kelas diagram. Nah, kelas diagram ini memang sesuatu yang sulit sih biasanya kalau di UML ya. Karena harus menggambarkan hubungan antar kelas. Tapi clue-nya sebetulnya dari database aja sih. Paling gampang sih dari database. Seperti gini, login. Kita bisa bikin kelas login tersendiri, tapi fungsi kelas login itu buat apa gitu. Kalau memang kita bikin fungsi kelas login, biasanya itu digunakan untuk mencatat login-nya. Login itu kan pencatatan dia masuk. Nah, pencatatan dia masuk itu pasti di sini ada, nggak mungkin input edit hapus. Mungkin ada di sini login itu, nggak akan mungkin ada edit hapus. Tapi di mencatat yang masuk itu jam berapa, tanggal berapa, otomatis ada tanggal. Tetapi ini biasanya untuk sistem yang memang bagus, yang besarnya seperti itu. Ada sistem log gitu ya. Nah, cuman itu akan menyulitkan untuk programming-nya. Karena memang ada form khusus untuk menampilkan history login-nya yang sebetulnya bisa ditaruh di setiap user. Bisa ditaruh di setiap user. Artinya ini tidak harus ada ya. Maksudnya si kelas ini ada alternatif, tidak harus ada. Alternatifnya apa? Kita bikin suatu metode lagi di masing-masing usernya. Jadi ini misalnya kita bisa kita hapus. Nah, kita bisa tambah di sini. Poli ya. Nah, di sini dia bisa melakukan login. Nah, seperti itu. Jadi kan ada metode login untuk memverifikasi kapan dia masuk. Begitu juga sama. Ini pasien juga sama ya. Login. Nah, seperti itu. Jadi masuknya ke si metodenya. Metodenya begitu. Begitu juga yang nanti yang di atas. Sehingga tidak hubungan antara si login ini tidak terhubung secara khusus. Dapatnya di sini. Itu ya. Mungkin bisa dipahamin. Yang dari sini. Bisa Pak. Selanjutnya kita lihat hubungan antar usernya. Antar ininya lah. Karena tadi kan login hilang ya. Login itu hilang. Berarti kan pasien tidak masuk kemana-mana. Padahal pasien itu melakukan pendaftaran. Nah, jadi sebetulnya ada hubungan dari kelas pasien dengan pendaftaran. Di mana pasien bisa melakukan banyak sekali pendaftaran. Beberapa kali kan dia berdatang. Jadi di sini pasti ininya banyak. Terus yang di sini. Satu pasien. Artinya satu pasien bisa melakukan banyak pendaftaran. Banyak pendaftaran bisa dilakukan oleh satu pasien. Nah, seperti itu. Terus rekamedis. Nah, rekamedis itu berhubungan dengan apa? Apakah dia berhubungan dengan pendaftaran atau dia berhubungan dengan pasien? Nah, ini kan bisa kita bayangkan. Berarti kalau memang dari pendaftaran sih bisa ya. Dari pendaftaran nanti terhubung ke rekamedis bisa. Tapi kalau dibaca begini, satu rekamedis terdapat di banyak pendaftaran. Ini sudah betul sih. Karena nanti hubungan antara pasien dan rekamedis itu banyak-kebanyak ya. Nah, dihubungkan dengan pendaftaran. Ini sudah betul penggambarannya. Terus rawat inap. Nah, rawat inap juga sama. Satu. Sebetulnya terbalik ya. Kalau rawat inap. Karena satu rawat inap banyak rekamedis. Nggak mungkin. Satu rawat sementara nomor rawat inap itu mewakili kejadian rekamedis kan. Bener nggak? Nomor rawat inap itu. Iya, Pak. Satu istilahnya, satu tempat tidur itu mewakili satu kejadian pasien. Pasiennya. Nah, otomatis ini harusnya terbalik. Jadi, satu rekamedis gitu ya. Satu rekamedis itu bisa menghasilkan beberapa kali rawat inap gitu kan. Dia bisa beberapa kali rawat inap. Nah, jadi terbalik nih. Seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan berarti satu rawat inap bisa beberapa rekamedis. Artinya, ya, satu tempat tidur bisa dipakai beberapa orang gitu kan ya. Dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, jadi kan itu salah. Tapi kalau kayak gini, logisnya seperti ini. Jadi, satu rekamedis itu untuk banyak rawat inap. Jadi, dia bisa melakukan beberapa kali rawat inap gitu. Nah, terus pembayarannya. Satu kali pembayaran, bisa satu kali rawat inap, satu kali pembayaran. Oke, bisa ya. Karena itu berhubungan dengan si pembayaran. Nanti berhubungan dengan pestaftaran. Oke. Nah, paling itu ya. Perbaikan untuk yang di sini. Bisa dipakai ya. Nah, sekarang kita lihat ke laporan. Nah, laporan itu sendiri itu apa sih laporannya? Yang mau dilaporkan apa? Yang dilaporkan adalah rawat inap kan? Rawat inap, terus rekamedis gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini bisa kita hilangkan juga. Karena si laporan itu bisa berupa, kita bisa masukkan ke sini nih. Ke si rawat inap atau ke rekamedis. Jadi, kita bisa masukkan di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan laporan. Nah, jadi akan nge-generate dari data ini. Artinya si data laporannya itu berasal dari si kelas ini. Kelas rawat inap, kelas rekamedis gitu. Atau bisa juga kita tambahkan di sini laporan ya. Laporan. Nah, itu sama. Jadi, setiap-setiap si ini itu bisa meng-generate sebuah laporan yang sumber datanya dari sini. Seperti itu. Oke, bisa paham? Paham, Pak. Oke, sekarang rujukan. Nah, satu rujukan, satu rekamedis. Oke. Berarti, ya memang sih, beberapa rujukan, setiap satu kasus, satu rujukan ya. Ini udah betul. Seperti ini. Oke, paling itu saja ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai revisinya? Cukup, Pak. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Nah, paling itu saja perbaikannya. Nanti silakan direvisi, diperbaiki, dikumpulkannya ketika nanti mau pas jadwal luas ya, disimak pas studi kita. Oke, terima kasih ya. Kampilan dari kelompok. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kampilan tadi dari kelompok lima. Sekarang kita ke kelompok selanjutnya. Di kelompok tiga, silakan. Dipersiapkan kelompok tiga itu ada siapa ya? Ya, baik, Pak. Ada, Pak. Kelompok tiga. Kelompok tiga, silakan. Di share screen. Mohon maaf, Pak. Share screennya udah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Silakan, dimulai. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Sebelumnya. Ya. Saya menggunakan ini, Pak. HP-nya teman saya. Oke. Ya, Pak. Soalnya ini di PC-nya enggak bisa ini, Pak. Bisa tampil. Ya. Kita... Ini Rangga atau Riva? Rangga, Pak. Oh, Rangga. Oke, Rangga. Ya. Oke, silakan, Rangga. Di lanjut aja ya, Pak. Ya, silakan. Nah, di sini ada use case di RML-nya. Di sini di use case-nya ada daftar, ada login, ada informasi pembayaran, informasi bantuan sekolah, pencatatan kabungan, laporan transaksi, dan isi saldo, lalu ada logot. Nah, di sini siswa dapat melakukan penaptaran, dan admin juga bisa melakukan penaptaran. Lalu, di sini siswa bisa melakukan login, dan admin bisa melakukan login. Lalu, dari login bisa include ke informasi pembayaran, dan informasi bantuan sekolah. Nah, di sini siswa bisa mengakses informasi pembayaran sama, bisa mengakses informasi bantuan sekolah. Lalu, di sini admin bisa mengakses pencatatan tabungan, dan pencatatan tabungan include ke laporan transaksi sama isi saldo. Lalu, di sini siswa bisa mengakses laporan transaksi dan isi saldo. Dan siswa sama admin bisa melakukan logot. Lalu, akan dilanjut oleh kawabir. Ya, terima kasih. Saya akan lanjut tentang skenario diagram. Nomor satu, yaitu tentang daftar. Aktornya siswa dan admin. Deskripsinya, aktor dapat melakukan daftar untuk mendapatkan username dan password. Pre-condition-nya, aktor berada di halaman login. Lalu, post-condition-nya, aktor bisa login menggunakan username dan password. Dan alurnya, user, siswa, dan admin bisa membuka halaman daftar, lalu sistem menampilkan form pendaftaran. Lalu, kembali lagi ke user, mengisi form pendaftaran seperti username dan password. Lalu, klik tombol daftar. Lalu, selanjutnya, ke sistem melakukan validasi pendaftaran yang sudah diisi, dan apabila email tidak valid, maka akan gagal dan kembali ke halaman pendaftaran. Lalu, nomor yang kedua, yaitu login. Lihat aktornya, siswa dan admin. Deskripsinya, aktor dapat melakukan login untuk membuka halaman informasi terkait tabungan. Pre-condition, aktor berada di halaman login. Lalu, post-condition, aktor bisa menggunakan fitur yang ada di sistem tabungan. Alurnya, user, siswa, dan admin membuka halaman login, lalu sistem menampilkan form login, lalu user, siswa, dan admin meng-inputkan username dan password, lalu klik tombol login. Lalu, sistem memvalidasi username dan password. Apabila tidak sama, maka akan kembali ke halaman login. Lalu, use case nomor tiga, yaitu informasi pembayaran. Aktornya adalah siswa. Deskripsinya, aktor dapat membuka halaman informasi pembayaran, lalu pre-condition, aktor berada di halaman informasi pembayaran, post-condition, aktor bisa melakukan pembayaran. Alurnya, siswa membuka halaman informasi pembayaran, lalu sistem menampilkan halaman informasi pembayaran, lalu siswa memilih pembayaran yang akan dibayar, lalu klik pembayaran. Lalu sistem akan memperifikasi pembayaran. Lalu, use case nomor empat, yaitu informasi bantuan sekolah. Aktornya adalah siswa. Deskripsinya, aktor dapat membuka halaman informasi bantuan sekolah, lalu pre-condition, aktor berada di halaman informasi bantuan sekolah, lalu post-condition, aktor bisa melihat bantuan yang diberikan oleh sekolah. Alurnya, yang pertama, siswa membuka halaman informasi bantuan sekolah, lalu sistem akan menampilkan halaman informasi bantuan sekolah. Lalu yang selanjutnya, use case nomor lima tentang pencatatan tabungan. Aktornya adalah admin. Deskripsinya, aktor dapat membuka halaman pencatatan tabungan. Pre-condition, aktor berada di halaman pencatatan tabungan. Post-condition, aktor bisa melakukan input data transaksi dan saldo tabungan. Alurnya, admin membuka halaman pencatatan tabungan, lalu sistem akan menampilkan halaman pencatatan tabungan, lalu kembali ke admin, memegukkan input data transaksi dan saldo tabungan. Lalu klik catatan tabungan, dan sistem akan menampilkan data. Lalu yang keenam, laporan transaksi, aktornya siswa. Deskripsi, aktor dapat membuka halaman laporan transaksi. Pre-condition, aktor berada di halaman laporan transaksi. Post-condition, aktor bisa melakukan laporan transaksi. Alurnya, siswa membuka halaman laporan transaksi, lalu sistem akan menampilkan halaman laporan transaksi. Nomor tujuh, user isi saldo. Siswa, aktor dapat membuka halaman isi saldo. Lalu Pre-condition, aktor berada di halaman isi saldo. Lalu Post-condition, aktor bisa melihat data saldo. Alurnya, yang pertama siswa membuka halaman sisaldo, lalu sistem akan menampilkan halaman sisaldo. Lalu use case yang terakhir yaitu logout. Aktornya adalah siswa dan admin. Description, aktor dapat melakukan logout system. Recondition, aktor berada di halaman logout, lalu post condition-nya aktor bisa melakukan logout dari sistem. Alurnya, user, siswa, dan admin. Siswa dan admin membuka halaman logout, lalu sistem akan menampilkan halaman logout, dan user, siswa dan admin, akan klik tombol logout. Lalu dilanjut ke activity diagram. Activity diagram yang pertama, daftar. Di sini user masuk ke halaman pendaftaran, lalu sistem menampilkan halaman pendaftaran. Kembali ke user, mengisi form pendaftaran, lalu klik daftar. Lalu di sini sistem menerima pendaftaran, data pendaftaran. Di sini sistem akan bisa menerima atau nolak pendaftaran dari user. Lalu kembali lagi ke user, mendapatkan notifikasi pendaftaran. Lalu yang kedua adalah login. User masuk ke halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login. User, lalu menginputkan username dan password-nya, lalu mengklik login. Lalu sistem menerima data login, akan menerima atau menolak inputan username dan password tersebut. Lalu kembali ke user, menuju ke halaman awal. Yang ketiga, informasi pembayaran. Di sini siswa masuk ke halaman informasi pembayaran, lalu sistem akan menampilkan halaman informasi pembayaran, dan siswa memilih pembayaran yang akan dibayar. Lalu klik pembayaran. Dan di sini sistem menerima data pembayaran, dan kembali lagi ke siswa, akan menempatkan notifikasi pembayaran. Lalu selanjutnya, aktivitas diagram informasi bantuan sekolah. Siswa akan masuk ke halaman informasi bantuan sekolah, lalu sistem akan menampilkan halaman informasi bantuan sekolah. Di sini informasi bantuan sekolah akan kembali ke siswa, menampilkan halaman awal. Lalu selanjutnya, ke informasi pencetatan tabungan. Faktornya adalah admin. Di sini admin akan masuk ke halaman informasi pencetatan tabungan, lalu sistem menampilkan halaman informasi pencetatan tabungan. Lalu kembali lagi ke admin, melakukan input data transaksi tabungan. Kembali lagi ke sistem, menerima inputan data tabungan. Lalu sistem menampilkan data transaksi tabungan. Lalu kembali lagi ke admin, kembali lagi ke halangan awal. Selanjutnya, laporan transaksi. Aktornya adalah siswa. Siswa akan masuk ke halaman laporan transaksi. Lalu sistem menampilkan halaman laporan transaksi. Dan kembali lagi ke siswa, akan ada tampilan laporan transaksi. Lalu selanjutnya, isi saldo. Aktornya adalah siswa. Siswa akan masuk ke halaman isi saldo. Lalu sistem akan menampilkan halaman isi saldo. Dan kembali lagi ke siswa, akan ditampilkan tampilan isi saldo. Lalu yang terakhir adalah logout. Di sini aktornya adalah admin dan siswa. Admin dan siswa membuka halaman logout. Lalu sistem akan menampilkan halaman logout. Lalu user, admin dan siswa, klik tombol logout. Selanjutnya untuk sequence diagram akan dilanjutkan oleh Rangga. Di sini tentang sequence diagram. Yang pertama ada pendaptaran. Di sini aktornya siswa. Siswa masuk ke halaman pendaptaran. Lalu di sini dari halaman pendaptaran, mengisi uang pendaptaran. Lalu nanti sistem akan menerima data pendaptaran. Dan nanti akan kembali ke siswa untuk memvalidasi data pendaptaran. Lalu di sini ada login. Di sini aktornya user ya. Masuk ke halaman logout. Login. Lalu di halaman logout. Login. Masukkan user dan password. Lalu di sini ada pengecekan user. Nanti sistem akan menerima data user. Lalu sistem akan memvalidasi. Apabila sudah dipvalidasi, akan kembali ke halaman awal. Dan kembali ke user. Lalu di sini ada informasi pembayaran. Di sini aktornya siswa. Siswa masuk ke halaman pembayaran. Lalu di halaman pembayaran, memilih pembayaran yang akan dibayar. Lalu sistem akan menerima pembayaran. Dan nanti akan kembali ke siswa. Dan akan mendapatkan notifikasi pembayaran. Lalu di sini ada informasi bantuan sekolah. Di sini siswa masuk ke halaman pembayaran. Oh, salah Pak maaf. Di sini siswa akan masuk ke halaman bantuan sekolah. Lalu nanti di sini akan memilih bantuan sekolahnya. Eh, di sini akan menampilkan bantuan sekolahnya. Lalu nanti sistem akan kembali ke halaman awal. Lalu di sini informasi pencatatan tabungan. Di sini admin ya, aktornya. Nah, di sini admin masuk ke halaman pencatatan tabungan. Tabungan, lalu di pencatatan tabungan akan menginputkan cantatan tabungan. Lalu sistem akan merima data inputan tabungan. Lalu nanti akan kembali ke halaman awal. Sistem akan menampilkan isi saldo. Dan kembali ke siswa. Di sini akan ada tampilan isi saldo. Lalu di laporan transaksi, aktornya siswa. Siswa masuk ke halaman laporan transaksi. Dan di halaman laporan transaksi, sistem akan menampilkan halaman transaksi. Dan sistem akan kembali ke siswa. Dan akan menampilkan halaman transaksi. Di sini ada logout. Di sini aktornya user. User masuk ke halaman logout. Dan di halaman logout, sistem akan menampilkan halaman logout. Dan sistem akan kembali ke user. Di sini akan menampilkan logout. Lalu di sini yang terakhir ada kelas diagram. Di sini ada beberapa entitas. Yang pertama ini ada siswa, ada admin. Siswa hanya bisa melakukan satu kali penaptaran. Dan penaptaran bisa dilakukan oleh beberapa siswa. Ini juga sama, admin juga seperti itu. Lalu dari penaptaran akan mendapatkan satu akun. Dan satu akun didapatkan dari satu kali penaptaran. Lalu di sini ada login. Satu akun hanya bisa melakukan satu kali login. Dan login hanya bisa dilakukan oleh satu akun. Dan di sini ada pembayaran. Lalu dari admin. Di sini dari admin. Admin bisa melakukan pencatatan tabungan. Lalu dari pencatatan tabungan akan mendapatkan di sini laporan transaksi dan isi seldo. Mungkin sekian dari kelompok tiga. Maaf, masih banyak yang salahnya. Oke, terima kasih ya untuk... Pak, silahkan. Izin tanya untuk matkul RPL yang berapa ya, Pak? Soalnya ini masih ada matkul RPL. Setengah 12.30 kan? Kalau di jadwal. Ini udah terakhir nih. Kayaknya nggak bisa lagi untuk kelompok yang terakhir nanti minggu depan. Iya. Oke. Maaf, ya Pak. Baik, langsung ke penjelasan ya. Nanti tolong di-close dulu itunya screenshotnya. Saya akan share screen. Apa share screen? Oke, langsung saja ya. Di sini tadi paparannya sudah baik ya. Cukup baik paparannya. Cuma memang ada beberapa yang harus diperbaiki ya di revisi lah. Mungkin dari awal dulu ya. Dari awal dari si use case. Use case diagram. Nah, di use case diagram ini masih apa, simbolnya masih ada yang kurang tepat ya. Kurang tepat. Seperti ini ya. Untuk penggambaran, tadi penggambarannya include ya. Waktu penjelasannya itu include gitu. Berarti di sini harusnya login itu tidak diakses secara langsung. Karena dia berupa include. Kalau include berarti kita hanya tinggal menambahkan panah di sini. Nah, kita tambahkan panah di sini ya. Dan dia harus ada tulisan include-nya. Seperti itu. Jadi kayak begini. Iya Pak, baik Pak. Nah, gitu ya. Tapi dia putus-putus ya garisnya ya. Ini udah benar putus-putus garisnya, tapi kasih panah. Lalu kasih ada tulisannya include. Kemudian untuk yang pencatatan saldo juga sama. Ini yang include-nya yang mana nih? Isi saldo ya. Pencatatan saldo itu dia meng-input ke isi saldo kan? Atau sebaliknya? Benar Pak. Oke, berarti panahnya begini? Iya Pak. Nah, gitu ya. Oke, panahnya gitu. Ini juga sama. Lalu, untuk melakukan pencatatan saldo, apakah admin harus login dulu nggak? Iya Pak. Nah, itu ya. Berarti ini harusnya ada panah ke sini. Iya, ada include lah ya. Agak include untuk putus-putusnya. Begitu juga yang log out. Log out juga kan pasti. Ya, mau log out gimana? Login aja belum kan ya? Nah, berarti harus ada panah juga ke sini gitu. Nah, makanya si loginnya jangan di sini. Posisinya di samping gitu. Jadi biar 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 bisa menyebar gitu. Kecuali yang daftar ya. Daftar memang tidak ada. Nah, paling itu untuk perbaikan di use case-nya. Sama ya, isi saldo juga kan nanti lihat dari sini. Pencatatan tabungan. Karena dia include, ya berarti dia harus ada ke login dulu. Begitu. Oke, itu ya untuk yang use case-nya. Sehingga kalau bawahnya sih tadi udah benar ya. Untuk yang bawahnya nanti. Saya kita ke bawah lagi. Ini penjelasan tentang skenario use case-nya sudah baik ya. Sudah bagus. Ini juga sudah ada penjelasan. Jadi saya langsung saja. Di sini activity juga lumayan sudah baik menjelaskan penutannya. Oke, nah selanjutnya ke sequence. Nah, paling di sequence itu simbolnya perbaiki ya. Baik, Pak. Simbolnya diperbaiki. Memang ada beberapa tools, beberapa software yang memang kotak. Kayak visio juga masih kotak sih. Makanya harus diakalin di atasnya, dikasih simbol. Jadi kalau misalnya ini halaman, ya berarti kan pakai simbol yang form ya. Ini juga sama form. Sistem, nah berarti di sini ada sebuah kelas ya. Atau dia berhubungan dengan database. Nah, itu silakan. Dibikin simbolnya. Lalu untuk responnya, yang dari sini, sistem ke siswa, itu garisnya putus-putus ya. Jadi tidak garis tegas begini. Jadi garisnya ini putus-putus untuk yang respon dari sistem ke siswa. Jadi kalau dari sini, dari kiri ke kanan itu garisnya tegas. Tapi dari kanan ke kiri itu garisnya putus-putus. Baik, Pak. Oke ya, sama. Ini juga ya untuk fuser. Nah, itu aja sih kalau dilihat si sequence-nya yang diperbaiki dari situ dan simbolnya diperbaiki. Lalu ini, sekelas. Nah, ini terutama kelas diagram yang banyak, yang harus diperbaiki. Karena simbolnya, salah simbol akan menyebabkan salah persepsi ya. Tadi disebutkan login satu, ya satu login satu akun gitu. Tapi di sini simbolnya nol ke nol gitu. Nah, berarti ini sebetulnya nggak, kalau nol ke nol ya berarti minimal, tidak ada pecatatan gitu kan. Jadi harusnya ya satu gitu kalau misalnya hubungannya satu ke satu. Di situ harusnya satu. Jadi, di sini harusnya satu ya. Ini satu sampai satu. Nah, akun di sini kan user ya. Nah, tapi balik lagi tadi ke penjelasan yang sebelumnya, yang ketika login itu sebetulnya tidak harus dibuat seperti ini. Artinya, ini bisa hilang gitu ya. Si login itu bisa hilang, tapi dia menjadi sebuah metode gitu. Jadi sebuah metode di sini, di akun itu sendiri. Login, nah seperti itu. Karena dia mengambil informasinya dari si akun. Jadi sebuah metode tidak ada ya. Sama nih, untuk info pembayaran, info ini tidak malah sama seperti kita gambar use case ya. Gitu, nggak juga gitu. Jadi sih yang berhubungan dengan login ya adalah si pemilik akun. Nah, si pemilik akun itu siapa saja gitu. Ada admin, ada user kan. Nah, siswa juga kan sebetulnya ini masuknya ke sini nih akun. Jadi sebetulnya bisa digabung nih akun ini bisa digabung ke sini gitu ya. Nah, artinya kalau ada dua kelas seperti ini, kita bisa gabungkan si ininya, apa namanya. Nah, kita bisa gabungkan begini. Artinya satu, ini kan nol-nolnya ini nggak kurang tepat ya. Ini kan seharusnya satu nih, satu sisa, satu sisa, satu pendaftaran. Dia akan mendapatkan satu akun, tapi dari pendaftaran ini memang harus ada data-data pendaftaran. Makanya di sini nanti ada, ininya kan harusnya satu ke satu juga nih. Satu akun, satu pendaftaran. Nah, paling itu untuk berhubungan ini dari siswa ke akun juga, kalau memang jalurnya dari sini kepanjangan sih ya. Jalurnya dari sini kepanjangan. Jadi, juga aja langsung ke sini, satu ke satu gitu. Satu siswa, dia akan mendaftar satu, terus dia akan memiliki satu akun gitu. Berdasarkan data pendaftaran. Lalu admin, admin juga sama. Ini admin kan buat kerespon ya. Berarti ini beda, kalau admin hubungannya admin itu berarti dia satu admin akan merespon banyak pendaftaran. Berarti di sini satu ke banyak, seperti itu. Kalau admin bukan nol ya, seperti itu. Ini satunya udah benar gitu. Satu siswa, satu pendaftaran, satu akun gitu. Nah, pencatatan tabungan sama satu admin bisa mengerusi banyak pencatatan tabungan gitu. Nah, itu untuk yang selalu itu. Oke, bisa ya? Ini saya clear-kan. Iya, Pak. Oke. Sekarang ke yang bawah. Yang bawah di sini ada isi saldo, ada pencatatan tabungan dari isi saldo. Pencatatan tabungan ini dan laporan transaksi juga ini kayaknya nggak perlu ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang laporan transaksi sepertinya tidak perlu udah aja bikin di sini nanti. Seperti yang tadi, karena si laporan transaksi dia akan mengambil data dari si pencatatan tabungan. Seperti yang di akun ya? Ya, seperti yang di akun. Berarti di sini ada laporan gitu kan ya. Begitu juga isi saldo. Isi saldo itu kan sebetulnya dari pencatatan tabungan kita bisa nambahkan atributnya untuk jumlah saldo. Tapi di sini kita kasih metodenya isi saldo. Ya kan? Nah, isi saldo. Nah, tapi di sini tambahkan ininya, apa namanya, atributnya jadi ke atas gitu kan, jumlah saldo. Nah, atributnya jadi ada di atas. Jadi, ini tidak perlu ada. Nah, isi saldonya tidak perlu ada. Karena ini nggak disimpan di data besok kan di sini, aktivitasnya ada di pencatatan tabungan ya. Nah, terus informasi pembayaran, informasi bantuan. Nah, itu sama satu, nggak ke login, tapi dia larinya siapa yang mengakomodir informasi bantuan dan pembayaran yang inputnya siapa? Input update dialetnya. Admin, Pak. Admin, berarti harusnya ada, ini saya clear ya, nanti kan ada rekamannya. Berarti di sini harusnya ada garis ke admin, bukan ke login kan tadi kita yang, apa namanya, mana ya tadi. Oke, nah ini, ini kan tadi kita hapus ya, otomatis kan ini pasti nggak ada nih. Nah, berarti ini ke sini nih admin, itu info pembayaran, ini juga sama nih ke sini admin. Terus hubungannya apa, ya tadi satu ya, satu admin, ini kan ini juga satu, itu akan mengurusi beberapa kali informasi bantuan. Seperti itu, ini juga sama, disininya satu ke banyak. Nah, seperti itu. Oke, bisa paham ya perubahan-perubahannya ya. Jadi nanti ada beberapa kelas yang hilang tuh, ada login, ini terus laporan sama si isi saldo, itu bisa hilang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Cukup. Cukup ya. Cukup jelas, Pak. Terima kasih ya untuk performancenya hari ini. Dan memang waktu kita juga sudah mau habis, ini sudah di waktu 4 ya. Saya akan screenshot dulu yang hadir hari ini untuk konfirmasi kehadiran. Nah, oke, seperti ini. Baik. Siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Untuk yang halaman duanya. Oke, siap ya. Saya tutup aja untuk perkulian hari ini ya. presentasi hari ini. Jadi, yang belum sempat hadir adalah si, apa ini ya, kelompok 6 ya. Kelompok 6 ya. Jadi nanti minggu depan yang pertama kali tampil adalah kelompok 6 ya. Diikuti dengan kelompok yang lain yang belum hadir. Nanti berarti kan yang belum mengumpulkan itu kelompok 1 ya. Kelompok 1, terus kelompok 3, 2, 3, 4, 4 belum ya. 4 sudah, sudah. Berarti 2, 3, 4, 5 sudah, 6. Nah, berarti nanti kelompok 6, kelompok 1 dan nanti seterusnya 7, 8, 9, 10 ya. Nanti saya akan umumkan di grup siapa saja yang harus disiapkan minggu depan. Seperti biasa, nanti yang belum mengumpulkan, dikumpulkannya pas hari Rabu ya. Jangan telat, jangan terlambat lagi. Kalau misalnya kelompok 6 ada yang ingin direvisi, silahkan. Karena mungkin melihat beberapa tampilan boleh lah. Tapi saya ada ketan dari awalnya proses mereka mengumpulkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, tadi kelompok 7 kan sudah, Pak? Ya, kelompok 7 sudah. Jadi nggak usah lagi. Maksudnya dari 6, 6, 1, 8 berarti ya. Nah, makanya nanti saya kirimkan di grup yang harus tampil. Begitu mungkin ya, kelompok 7 kan sudah tadi. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, cukup jelas ya. Jadi nanti minggu depan siapkan yang lain yang belum presentasi. Siap-siap, kirimkan dulu si ininya apa, laporannya ke saya di hari Rabu. Baik, saya cukupkan saja pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih sudah menikuti perkulian online di siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.